Fox Cuncun memimpin, Golden Iron Cran di posisi kedua, Moji di posisi ketiga dan AP Mo di posisi terakhir. Mereka berempat tidak mengeluarkan harta terbang mereka saat berjalan di darat. Baik itu Fox Cuncun maupun Golden Iron Cran, kecepatan mereka sangatlah cepat dan mereka tampak seperti kilatan cahaya. Alasan mengapa Fox Cuncun melaju begitu cepat adalah karena dia ingin tahu apakah kecepatan Moji sekuat auranya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Fox Cuncun, Golden Iron Cran, dan AP Mo semuanya terkejut. Baik cepat maupun lambat, berputar maupun bergerak sembunyi-sembunyi, Moji terlihat seperti sedang berjalan-jalan di taman tanpa ada rasa tegang. Jelasnya, tanpa menggunakan harta karun terbang, tidak ada satupun di antara mereka yang lebih cepat dari Moji. Pada saat ini, Fox Cuncun bahkan curiga kalau Moji bukanlah manusia melainkan iblis yang sangat sensitif terhadap kecepatan. Daofren AP, saat aku bertarung sebelumnya, aku tak sengaja merobek cincin penyimpanan beserta peta. Apakah kau punya surat biok dengan peta terperinci reruntuhan yang hancur? Bisakah kau memberiku salinannya? Saat Moji berjalan, dia berbisik kepada keramu. Peta reruntuhan yang hancur. AP Mo mengulanginya dengan heran sebelum berkata, saya benar-benar minta maaf tetapi saya belum pernah ke Sateret Ruins sebelumnya jadi saya tidak punya peta. Moji hampir berhenti. Selama dia bukan orang bodoh, dia akan tahu bahwa jimat pelarian Wuli tidak akan mengirimnya ke kedalaman reruntuhan yang hancur. Tapi ada begitu banyak ahli di sini, jadi tempat macam apa ini? Ah, lupakan saja. Dulu saat aku bertarung dengan orang lain, aku melarikan diri ke sini dan sekarang aku bahkan tidak tahu jalan menuju reruntuhan yang hancur. Moji benar-benar ingin tahu di mana dia berada. Keramu bertanya dengan ragu, teman Daomo, lalu bagaimana kamu bisa sampai ke pulau laut luar angkasa miring? Ini adalah pulau laut angkasa miring. Moji dapat merasakan keraguan Sikramo dan dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berbicara membabi buta, kalau tidak pihak lain pasti akan menyadarinya. Moji menghela nafas dan berkata, aku dikelilingi oleh delapan kaisar Dao dan setelah aku membunuh salah satu dari mereka, aku hanya bisa menggunakan jimat pelarian untuk melarikan diri. Tempat saya mendarat adalah kolam tempat Beaver Chu berada dan Anda harus tahu apa yang terjadi setelah itu. Moji tiba-tiba meningkatkan jumlah kaisar Dao yang menyerangnya sebanyak delapan kali lipat. Hal ini membuat Ape Mo merasa semakin terkejut. Dia diam-diam bersuka cita karena tidak merebut buah Dao transformasi dari Moji dengan paksa. Jika yang terakhir, dia, Sikramo, bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Saudara Mo, seni sakralmu sungguh mengagumkan. Keramo dipenuhi dengan kekaguman, kata Keramo tulus. Jika Moji bertarung dengan kaisar Dao dan akhirnya membunuhnya, Keramo tidak akan terkejut sama sekali. Tetapi untuk mengatakan bahwa Moji mampu membunuh salah satu dari delapan kaisar Dao dan melarikan diri menggunakan jimat pelarian, itu terlalu mengerikan. Bahkan delapan kaisar agung pulau laut luar angkasa miring tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Paling tidak, Keramo tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dia tidak curiga kalau Moji berbohong. Bagaimanapun, Moji memang membunuh Bivercu. Dia telah bertarung dengan Bivercu beberapa kali dan tahu bahwa kekuatan Bivercu tidak lebih rendah darinya. Jika Moji bisa membunuh Bivercu, dia juga bisa membunuhnya. Ape Mo. Moji melambaikan tangannya, Saudara Yuan, ini tidak seberapa. Bagaimana aku bisa meninggalkan pulau laut luar angkasa miring sekarang? Ini pertama kalinya saya mendengar tentang pulau laut luar angkasa oblikwe. Moji bahkan belum pernah mendengar tentang tempat ini jadi bagaimana dia akan pergi. Mungkin Keramo benar-benar menginginkan buah dao transformasi milik Moji saat dia berkata dengan sabar, Teman dao Mo, sekarang kamu berada di pulau laut luar angkasa miring, aku khawatir akan sulit bagimu untuk pergi. Tahukah Anda tentang koridor Heavens Beyond? Aku tahu tempat ini. Tempat ini tidak buruk dan ku dengar hal-hal baik sering muncul di sana, kata Moji tanpa ragu. Tidak mudah baginya untuk berbicara tentang suatu tempat yang diketahuinya jadi wajar saja jika dia harus lebih berterus terang. Ape Mo menjelaskan, sebenarnya, pulau laut angkasa miring agak mirip dengan koridor surga. Pulau tempat kita berada-berada di atas laut angkasa miring dan laut angkasa miring berada di luar angkasa. Oleh karena itu, pulau ini disebut pulau laut angkasa miring. Sekarang setelah Anda berada di pulau tersebut, Anda akan dapat melihat seperti apa laut angkasa oblikwe terlihat setelah Anda meninggalkan pulau tersebut. Kakak Kera, apakah kamu punya peta? Moji bertanya dengan cemas. Ape Mo mengeluarkan sepucuk surat Giyok dan memberikannya kepada Moji, Saudara Mo, ini adalah peta pulau laut luar angkasa miring. Sebenarnya, memberikannya kepadamu sama saja dengan tidak memberikannya kepadamu. Kenapa? Moji bertanya dengan bingung saat menerima peta itu. Ape Mo menghela nafas, karena ada delapan ahli tingkat puncak di pulau laut luar angkasa miring dan kedelapan ahli ini dikenal sebagai delapan kaisar agung. Ada banyak sekali pembudidaya iblis yang kuat di pulau laut angkasa miring, namun yang terkuat adalah delapan kaisar agung. Delapan kaisar agung ini tampaknya telah menggunakan barisan pertahanan untuk melindungi sebagian besar pulau laut angkasa miring dan pulau laut angkasa miring itu dijaga lebih ketat lagi. Siapapun yang mencoba pergi akan diperingatkan oleh delapan kaisar agung dan akhirnya akan dibunuh. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan tempat ini. Moji menghirup udara dingin sambil bersuka cita karena dia tidak memilih untuk pergi tergesa-gesa. Kalau begitu, bukankah kita masih akan ketahuan jika kita pergi seperti ini? Moji bertanya dengan cemas. Ape motor keke, kau tidak perlu khawatir tentang ini karena dengan Fox Cuncun yang memimpin, tempat-tempat yang kita tuju akan aman. Selain itu, kita tidak akan meninggalkan laut luar angkasa miring karena kita hanya pergi ke sana untuk mencari peluang. Ada banyak orang yang pergi ke sana untuk mencari peluang dan ketika saatnya tiba, kita hanya perlu memberi orang-orang itu beberapa manfaat. Saudara Kera, Chondor Hen dan Baobu itu juga bagian dari delapan kaisar agung. Tanya Moji. Ape Mo menjawab, Ya, mereka juga orang-orang dari delapan kaisar agung. Hanya saja kedua orang ini sulit diajak bicara. Dia juga sangat rakus. Kali ini, kita akan pergi ke wilayah Kura-Kura Mata Merah. Di antara delapan kaisar agung, Kura-Kura Mata Merah adalah yang paling mudah diajak bicara. Kehendak spiritual Moji memindai surat giyok yang diberikan oleh Kramo. Ketika dia melihat gambar pada surat giyok itu, dia terdiam. Moji telah melihat banyak lautan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat laut luar angkasa miring. Meskipun itu hanya sebuah huruf giyok, itu tetap megah dan agung. Lautan luar angkasa miring ini memungkinkan Moji untuk menyaksikan pemandangan unik di angkasa yang luas. Lautan tak terbatas melayang di udara dan dari peta posisi di surat giyok, laut tak terbatas ini tampak seperti lereng di udara. Di tengah laut yang miring ini, terdapat banyak pulau dan salah satunya ditandai dengan titik terang. Moji tahu bahwa titik terang ini seharusnya adalah pulau laut luar angkasa miring tempat mereka berada. Selain itu, kepingan giyok itu juga menandai beberapa wilayah kekuasaan delapan kaisar agung. Moji menyimpan surat giyok itu. Ia bersiap untuk melihat lebih dekat surat giyok ini saat ia senggang nanti. Setidaknya, ia perlu menemukan jalan keluar yang aman dan membuat persiapan yang matang sebelum ia bisa meninggalkan pulau laut luar angkasa miring ini. Sepanjang perjalanan, Moji melihat banyak tanaman obat abadi tingkat rendah hingga menengah. Dia bahkan melihat tanaman obat abadi tingkat tujuh. Jelas, pulau laut luar angkasa miring ini sangat kaya. Fox Cuncun jelas bukan pertama kalinya berada di jalur ini. Dia berbelok ke kiri dan kanan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Setelah berjalan hampir setengah hari, Fox Cuncun akhirnya berhenti. Dia melihat ke arah Moji dan kawan-kawan dan berkata, Tiga kakak laki-laki, di depan kita adalah wilayah kakak mata merah. Ada jalan di wilayah Big Brother Red Ice yang bisa dilalui semua orang. Akan tetapi, jika kita ingin memasuki laut angkasa oblique dari wilayah Big Brother Red Ice, kita perlu mengeluarkan beberapa barang. Aku akan mengambil urat nadi abadi yang bermutu tinggi. Aku juga akan mengeluarkan urat nadi abadi yang bermutu tinggi, kata bango besi emas dengan tergesa-gesa. Ape Mo menatap Moji dan bertanya, harta karun apa yang ingin dibawa keluar oleh sahabat abadimu? Moji bertanya, bisakah saya menggunakan kristal hijau? Dari apa yang ia rasakan, energi unsur dan tingkat kristal hijau jauh lebih tinggi daripada urat abadi. Namun, urat abadi jauh lebih berguna bagi makhluk abadi daripada kristal hijau. Fox Cuncun berhenti sejenak sebelum berkata, Kakak Mo, akan lebih baik jika kamu menggunakan pembuluh darah abadi. Big Brother Red Ice lebih mudah diajak bicara jadi kita tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Siapa tahu kita masih perlu menggunakan wilayah Big Brother Red Ice untuk memasuki laut luar angkasa miring. Moji mulai ragu, mungkinkah kristal hijau tidak lebih baik dari urat abadi? Bango besi emas terkeke dan berkata, itu hanya pendapat orang-orang dari kosmos surga luar angkasa Anda. Di pulau laut luar angkasa miring, tidak ada seorang pun yang menganggap kristal hijau lebih baik daripada urat abadi. Kecepatan kultivasi dengan kristal hijau sangat cepat dan kadar energi unsurnya bahkan lebih tinggi dari energi unsur abadi. Namun, jangan lupa bahwa kristal hijau hanyalah pecahan dari kristal lainnya. Bahkan, kristal tersebut belum sepenuhnya utuh. Hal-hal ini tidak memiliki spiritualitas dao langit dan bumi maupun spiritualitas dao pencerahan. Satu-satunya keuntungan menggunakan kristal hijau untuk bercocok tanam adalah kecepatan penanamannya. Namun, ada banyak sekali kekurangannya. Para kultivator yang sering menggunakan kristal hijau untuk maju akan mudah terhenti di tahap tertentu dan tidak dapat maju lebih jauh. Kedua, mereka yang sering menggunakan kristal hijau untuk berkultivasi akan memiliki tingkat pencerahan yang lebih rendah terhadap dao dan seni sakral yang akan merugikan perkembangan masa depan mereka. Fox Cuncun menambahkan, kristal hijau mengandung pecahan hukum langit dan bumi yang lebih tinggi. Jika kita tidak berada pada level itu, kita hanya akan mampu menyerap energi unsur dalam kristal hijau. Pada taraf kultivasi kita, setiap orang akan memahami dengan jelas bahwa kultivasi tidak hanya memerlukan energi unsur saja, tetapi juga pencerahan terhadap hukum langit dan bumi. Bibir Mowuji melengkung membentuk senyum pahit. Lebih dari 10 juta kristal hijau yang dimilikinya diperlakukan sebagai harta karun dan hanya 3 urat nadi abadi tingkat puncak yang dimilikinya ditempatkan di dunia abadi miliknya. Para ahli dari Ras Dewa jelas tidak menaruh urat nadi abadi di mata mereka, itulah sebabnya dia hanya memperoleh 3 urat nadi abadi tingkat puncak dari 5 cincin penyimpanan Ras Dewa. Dia menduga bahwa urat-urat abadi tingkat menengah dan tinggi itu digunakan oleh Ras Dewa untuk memasang susunan pengumpul roh. Mowuji tidak tahu apakah alasan mengapa dia tidak bisa melangkah ke tahap kaisar abadi dan mengapa dia tidak bisa merasakan tahap kaisar abadi adalah karena dia menggunakan kristal hijau untuk berkultivasi. Kalau begitu, bolehkah aku menggunakan pil kaisar sejati? Mowuji tidak ingin mengeluarkan urat nadi abadi tingkat puncaknya. Kali ini, ia bermaksud menggunakan urat nadi abadi tingkat puncak untuk berkultivasi. Kamu punya pil kaisar sejati? Fox Cuncun berseru kaget. Sebelum Mowuji sempat menjawab, dia berinisiatif berkata, tentu saja aku bisa menggunakan pil kaisar sejati. Benda ini sangat berharga di pulau laut miring. Mowuji mengeluarkan vas giok dan menyerahkannya kepada Fox Cuncun, aku tidak membutuhkannya sekarang jadi aku akan memberikannya kepada orang lain. Fox Cuncun tidak mempermasalahkannya. Di matanya, Mowuji seharusnya sudah melangkah ke tahap kaisar abadi. Seorang kaisar abadi yang kuat tentu tidak membutuhkan pil kaisar sejati. Yang membuatnya terkesan adalah Mowuji bersedia mengeluarkan pil kaisar sejati. Perlu diketahui bahwa pil kaisar sejati adalah barang yang sangat berharga di pulau laut miring. 802. Beberapa di antara mereka menyerahkan barang-barang itu kepada Fox Cuncun dan di bawah pimpinan Fox Cuncun, mereka segera tiba di sebuah alun-alun yang luas dan lapang. Meski disebut alun-alun, Mowuji dapat melihat bahwa itu sebenarnya adalah dermaga. Plaza ini dikelilingi oleh air laut di tiga sisi dan dilindungi oleh susunan. Jelas, plaza ini adalah pintu masuk ke laut luar angkasa miring. Ada banyak orang di alun-alun dan mereka memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Binatang-binatang iblis yang belum berwujud manusia menempati separuh kecil alun-alun dan bahkan ada beberapa makhluk kayu primitif yang datang ke alun-alun. Mowuji tampaknya tidak melihat satupun kultifator manusia sejati. Mowuji dan rekannya mengikuti di belakang Fox Cuncun dan di tepi dermaga, Fox Cuncun menyerahkan tiga urat nadi abadi tingkat tinggi dan sebuah pil roh sejati. Eh, ada pil roh sejati juga. Suara tercengang terdengar dari sisi lain dermaga. Siapa yang membawa pil roh sejati? Sebuah suara berat terdengar dan setelah itu, seorang pria berotot dengan rambut panjang berjalan mendekat. Seluruh tubuh lelaki ini dipenuhi dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya dan tingginya tidak jauh lebih pendek dari apemo. Selain itu, pria ini memiliki banyak tanda putih di dahinya dan lengannya sangat panjang. Dengan perawakan setinggi itu, lengannya pasti bisa mencapai lutut dan bahkan tumit kakinya. Fox Cuncun memberi hormat kepada tuan wilayah Bao. Melihat pria ini, ekspresi Fox Cuncun berubah dan dia bergegas membungkuk. Bukan hanya Fox Cuncun, bahkan apemo dan golden iron kren pun bergegas memberi hormat. Mauji tidak mengenali lelaki ini, tetapi saat dia mendengar Fox Cuncun menyebut-nyebut penguasa wilayah Bao dan merasakan aura kuat lelaki ini, dia menduga bahwa orang ini adalah salah satu dari delapan kaisar agung, Bao Bu. Mauji tidak ingin menyinggung pria ini jadi dia mengikuti di belakang Fox Cuncun dan kawan-kawan dan mengepalkan tinjunya. Rubah kecil, kamu jelas berasal dari wilayah ku jadi mengapa kamu datang ke wilayah Cian? Mungkinkah kau meremehkanku, Bao Bu? Pria berotot itu menyipitkan matanya ke arah Fox Cuncun dan mendengus. Fox Cuncun tercengang dan terdiam sesaat. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa mereka takut padanya sehingga mereka tidak berani melewati wilayahnya, kan? Haha, kakak Bao Bu, karena kamu datang ke wilayahku, mengapa kamu tidak menyapaku? Aku bahkan mengira kamu datang ke sini untuk merebut wilayahku. Terdengar suara tawa keras, dan seorang pria setengah baya dengan perawakan rata-rata berjalan mendekat. Wajah pria paru baya itu berwarna perunggu, dan cahaya merah menyala di matanya. Meskipun dia jauh lebih pendek dari Bao Bu, saat dia datang, aura kuat Bao Bu lenyap. Bao Bu adalah salah satu dari delapan kaisar agung. Mouji langsung menebak bahwa pria ini pasti salah satu dari delapan kaisar agung, kura-kura mata merah. Saya mengejar seseorang sampai ke sini. Saya baru saja akan mengunjungi saudara Chiyan, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu orang yang saya kejar, kata Bao Bu sambil tertawa. Oh, aku jadi bertanya-tanya siapakah yang sedang dikejar oleh saudara Bao. Tanya kura-kura mata merah dengan heran. Mouji sudah tahu bahwa Bao Bu sangat takut pada kura-kura mata merah. Setidaknya dalam hal menyapanya, dia tidak berani bersikap sombong di depan kura-kura mata merah. Seseorang mencuri sesuatu dariku. Aku mengikuti jejaknya sampai ke sini dan menemukan beberapa petunjuk, kata Bao Bu dengan tenang. Mouji menyadari bahwa tatapan Bao Bu menyapu ke arah mereka saat dia berbicara, dan dia tahu ada sesuatu yang salah. Benda apa? Tanya kura-kura mata merah ragu. Nada bicara Bao Bu menjadi lebih santai, hanya beberapa barang yang tidak berharga. Ada beberapa pil kaisar sejati. Pil kaisar sejati. Kura-kura mata merah sangat terkejut. Dia datang agak terlambat, jadi dia tidak tahu bahwa salah satu pil kaisar sejati telah menjadi miliknya. Di pulau laut luar angkasa miring, tidak ada kekurangan herba abadi dari semua tingkatan. Herba abadi tingkat puncak bahkan dapat membentuk gunung. Akan tetapi, semua jenis pil sangat langka, belum lagi pil kaisar sejati tingkat sembilan. Pil ini sangat langka bahkan di antara ras manusia di dunia abadi. Merupakan suatu keajaiban bahwa pil ini muncul di pulau ini. Bao Bu menunjuk ke arah Mouji dan kelompoknya, lalu berkata dengan nada dingin, baru saja, pil kaisar sejati diambil oleh kalian berempat, kan? Ikuti saya ke Tauusan Mountain Gorge untuk menjelaskan semuanya. Kura-kura mata merah tidak tahu alasan pastinya, tetapi dia merasa ada yang salah dengan kata-kata Bao Bu. Dia tidak ingin menyinggung Bao Bu tanpa alasan. Saat Mouji melihat Fox Cuncun hendak berbicara, dia tahu ada sesuatu yang salah. Ia hanya berkenalan dengan Fox Cuncun dan rekannya secara kebetulan, dan mereka hanyalah rekan sementara dalam misi mencari kaisar Buddha tiga pusaka. Jika Fox Cuncun berbicara saat ini, dia pasti ingin menyingkirkan mereka bertiga dan membiarkan dia menanggung kesalahannya. Biarkan aku bicara. Mouji melangkah maju dan menghalangi Fox Cuncun di belakangnya. Ketika Fox Cuncun melihat Mouji telah mengambil inisiatif untuk berbicara, dia tidak mengatakan apapun lagi. Mouji langsung menyampaikan pesan kepada Ape Mo, Saudara Ape, wilayah tempatku tinggal ini milik kaisar agung yang mana. Ape Mo tidak mempermasalahkannya karena dia tahu bahwa Mouji telah secara tidak sengaja menerobos masuk ke pulau laut luar angkasa miring. Sekarang setelah Mouji bertanya, dia segera mengirimkan pesan kepada Mouji, kamu membunuh Bivercu sehingga kolam itu adalah wilayahmu. Di pulau laut angkasa miring, setiap pakar memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing, dan wilayah tersebut bukan milik kaisar agung manapun. Akan tetapi, wilayah delapan kaisar agung semuanya berada di dekat laut miring, dan siapapun yang ingin pergi ke laut harus melewatinya. Itu karena mereka memiliki sumber daya yang paling melimpah. Jadi begitulah. Setelah Mouji memahami hal ini, dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Mata Merah, Bawobu ini bicara omong kosong. Dia melihat bahwa aku tahu cara meramupil, jadi dia ingin menangkapku untuk membantunya meramupil. Karena pil kaisar sejati itu aku racik, dia tidak tahu malu menggunakan hal ini sebagai alasan. Kau tahu cara meramupil kaisar sejati? Kamu seorang kaisar pil tingkat sembilan. Pada saat yang hampir bersamaan, kura-kura Mata Merah dan Bawobu berseru kaget. Bahkan Fox Cuncun dan dua orang lainnya menatap Mouji dengan kaget. Siapa yang tidak tahu betapa berharganya kaisar pil tingkat sembilan? Di pulau laut angkasa miring, jika seseorang merupakan kaisar pil tingkat sembilan, atau memiliki kaisar pil tingkat sembilan, orang tersebut akan dengan cepat menjadi kekuatan nomor satu di area ini. Haha. Bawobu, yang pertama bereaksi, tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, tidak peduli seberapa muluknya kata-katamu, kau tetap harus pergi bersamaku setelah mencuri barang-barangku. Saudara Mata Merah, kali ini, aku, Bawobu, akan membawa pencuri pergi dari wilayahmu. Jika aku telah menyinggungmu, Bawobu pasti akan meminta maaf. Dari seruan Bawobu, kura-kura mata merah sudah bisa menebak kalau Bawobu mungkin bicara omong kosong. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari delapan kaisar agung. Sebelum Mowuji dapat memastikan apakah dia adalah kaisar pil tingkat sembilan, dia tidak dapat membantunya begitu saja. Lagi pula, di permukaan, Bawobu masih di pihak yang masuk akal. Merasakan aura Bawobu yang mengamuk, Fox cuncun dan kawan-kawan buru-buru mundur. Mowuji meraih Half Moon Weighted Halbert miliknya saat pusaran airnya melesat keluar dengan ganas. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, Bawobu, kau membunuh temanku Beaver Chu dan mencuri cincin penyimpanannya serta lima buah kaisar dao. Sekalipun kau tidak datang mencariku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bawobu tersentak karena kapan dia membunuh Beaver Chu. Kapan dia mencuri buah kaisar dao milik Beaver Chu. Detik berikutnya, dia tersadar karena sama seperti saat dia menuduh Mowuji secara salah, Mowuji juga telah menjebaknya. Pada saat ini, Half Moon Weighted Halbert milik Mowuji telah tiba. Sekret Ark Remnan Chasm. Cahaya tombak penghancur ruang dipadatkan hingga 30 ribu meter oleh Mowuji. Cahaya tombak penghancur ruang sepanjang 30 ribu meter ini langsung menyegel ruang di sekitarnya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan bahkan Fox Chun Chun dan kawan-kawan yang berada di luar wilayah itu dapat merasakan niat yang mengerikan itu. Boom! Sebelum cahaya tombak itu mendarat, domain Mowuji dan Baobu saling bertabrakan. Yang mengejutkan Baobu adalah, di bawah kekuasaannya yang mengamuk, wilayah kekuasaan Mowuji hanya hancur sedikit, namun segera pulih. Energi pusaran air itu menyebabkan domainnya tidak mampu menekan ruang di sekitarnya. Baobu tidak punya waktu untuk mempelajari wilayah Mowuji karena cahaya tombak yang merobek langit dan bumi itu telah turun. Tampaknya apapun yang menghalangi cahaya tombak ini akan terkoyak oleh cahaya tombak ini. Dia mengulurkan salah satu lengannya dan menghantamkan tombak Half Moon Weighted Halbert milik Mowuji. Suara retakan terdengar saat domain Mowuji dan Baobu mulai retak. Mowuji terkejut karena Half Moon Weighted Halbert miliknya merupakan perlengkapan abadi kelas sembilan puncak. Tidak peduli seberapa kuat fisik Baobu atau betapa hebat warisan binatang iblisnya, dia seharusnya tidak bisa menggunakan daging dan darahnya untuk melawan perlengkapan abadi kelas sembilan miliknya, bukan? Sebelumnya, dia pernah menggunakan tinjunya untuk berhadapan dengan perlengkapan abadi milik orang lain tetapi itu adalah domain Smashing Fizz, sebuah seni sakral. Baobu jelas tidak menggunakan seni sakral karena ia benar-benar menggunakan lengannya untuk menghadapi Halbert berbobot setengah bulan miliknya. Ledakan. Suara benturan keras terdengar dan bahkan terdengar suara harta karun sihir beradu. Energi elemen abadi meledak dan wilayah itu hancur. Energi unsur yang kuat dari Half Moon Weighted Halbert mendarat di tubuh Mowuji dan dia terlempar lebih dari 30 meter sebelum dia berhasil berdiri. Lautan kesadarannya bergejolak dan meridiannya kacau. Mowuji menelan setegup darah vital dengan paksa dan hatinya menjadi dingin. Dia masih jauh dari mampu dibandingkan dengan Baobu. Jika dia tidak memikirkan solusi hari ini, ini akan menjadi tempat pemakamannya. Hati Mowuji bergejolak namun hati Baobu juga dipenuhi rasa terkejut. Dari sudut pandangnya, tinjunya setidaknya bisa melukai Mowuji dengan parah. Namun, Mowuji hanya mundur sejauh 30 meter sebelum berhenti. Dia bahkan tidak memuntahkan setegup darah pun. Jelas, orang yang mengaku sebagai kaisar pil tingkat 9 ini sangat mengesankan. Orang lain mungkin mengira itu pukulan biasa, tetapi Baobu sangat yakin bahwa lengannya adalah harta ajaibnya. Lengannya tidak lebih lemah dari perlengkapan abadi kelas 9 manapun dan bahkan mungkin lebih kuat. Dibandingkan dengan pusaka-pusaka ajaib, lengannya adalah miliknya sendiri sehingga ia dapat menggunakannya dengan lancar dan halus, tanpa keraguan sedikitpun. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa Mowuji belum melangkah ke tahap kaisar abadi jadi jika dugaannya benar, orang di depannya ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia harus menyingkirkan Mowuji sebelum dia dewasa. Jika tidak, jika Mowuji maju ke tahap kaisar abadi, dia, Baobu, hanya bisa menunggu kematian. Saat memikirkan hal ini, domain Baobu melonjak dan auranya meningkat ke puncaknya. Dalam satu langkah, dia mendarat di depan Mowuji dan hendak menyerang. 803. Kehendak spiritual Mowuji mendarat pada susunan di tepi dermaga saat dia ingin melihat apakah dia dapat membuka susunan tersebut dan melarikan diri ke laut luar angkasa miring. Jika dia tidak melarikan diri, dia tidak akan pernah menjadi tandingan Baobu. Dia bisa menggunakan panah kehendak spiritual tetapi Mowuji percaya bahwa bahkan jika dia menggunakannya, dia tidak akan mampu membunuh Baobu. Saat dia menggunakan panah kehendak spiritual, dia akan berada dalam kondisi sangat lemah. Pada saat ini, dia akan menjadi ikan di talenan orang lain. Tunggu. Tepat saat Mowuji memutuskan untuk membuang perlengkapan pertahanan abadi kelas 9 dan untuk menghadapi serangan Baobu secara langsung, kura-kura mata merah memanggil. Tepat saat kura-kura mata merah berkata demikian, dia telah mendarat di depan Baobu. Auranya yang kuat disapu oleh penyu mata merah saat Mowuji dengan cepat mundur beberapa meter. Dia masih bersiap untuk merobek susunan itu dan melarikan diri kapan saja. Susunan ini bahkan bukan kelas 9 dan setelah memeriksanya dengan saluran penyimpanan rohnya, dia yakin bahwa dia bisa pergi dalam waktu singkat. Kura-kura mata merah tampak lebih jujur dan ramah daripada Baobu. Namun, Mowuji tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu karena dia hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Hanya ketika dia cukup kuat, dia akan memenuhi syarat untuk berbicara kepada orang-orang ini. Saudara mata merah, mungkinkah kau ingin ikut campur dalam urusanku? Ekspresi Baobu berubah jelek tetapi dia tidak menyerang. Kura-kura mata merah tidak lebih lemah darinya dan ini adalah wilayah kekuasaan kura-kura mata merah. Dalam sejarah di Pulau Laut Angkasa Miring, usia Baobu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kura-kura mata merah ini. Kura-kura mata merah terkekeh, Saudara Baobu, apa yang kau katakan? Bagaimanapun juga, kita adalah delapan kaisar agung, jadi tentu saja aku akan membantumu. Namun, ini wilayahku dan aku harus bersikap masuk akal. Sebelumnya, kupikir orang ini benar-benar mencuri hartamu jadi aku tidak bertindak. Namun, orang ini mengatakan bahwa Anda membunuh temannya, Bivercu, dan mengambil lima buah dao kaisar. Ini membuat saya dalam posisi yang sulit. Sekarang, saya tidak tahu siapa yang berkata jujur dan siapa yang berbohong. Mau Uji menghela nafas lega karena kata-kata dan tindakannya sebelumnya efektif. Ketika dia mengatakan bahwa dia bisa meramu pil abadi tingkat sembilan, kura-kura mata merah dan Baobu ingin sekali menyingkirkannya. Setelah itu, saat ia memperlihatkan kemampuannya untuk melawan Baobu, kura-kura mata merah semakin terkesan, itulah sebabnya ia berdiri untuk membantunya. Kalau saja dia bukan seorang kaisar pil tingkat sembilan, kura-kura mata merah rubah itu pasti tidak akan menonjol. Ekspresi Baobu sangat muram. Apakah itu berarti kakak Bao akan membawa orang yang mencuri barang-barangku? Jika saudara Bao benar-benar melakukan hal itu, maka jangan salahkan saya karena meminta saudara-saudara lainnya untuk berbicara demi keadilan. Kura-kura mata merah tersenyum dan berkata, apakah saudara Bao tidak memahamiku? Mata merah. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Tentu saja, itu terserah saudara ini. Jika dia bersedia berkunjung ke rumahku, tentu saja aku tidak bisa menolaknya. Aku, Cian, selalu menjadi orang yang ramah. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak teman yang memasuki Laut Oblikwe dari wilayahku. Jika dia tidak datang ke rumahku, aku mempersilahkan dia datang lagi. Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa teman ini? Kura-kura mata merah bersikap seolah-olah dia tidak melihat ekspresi muram Baobu saat dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Mouji juga mengepalkan tangannya. Mouji, terima kasih banyak kepada saudara mata merah karena telah membela keadilan. Tentu saja tidak. Aku, Scarlet Ice, menyukai hal-hal yang adil dan jujur. Kemana tujuan saudaramu sekarang? Jika kau datang ke kediamanku sebagai tamu, aku, si mata merah, pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Ucap si kura-kura mata merah dengan wajah penuh senyum. Dia yakin Mouji akan meminta untuk pergi bersamanya karena Mouji tidak punya tempat lain untuk dituju. Jika Mouji tidak pergi ke kediamannya, itu sama saja dengan menunggu Baobu membunuhnya. Baobu juga sangat tidak berdaya karena dia tahu bahwa Mouji pasti akan pergi ke kediaman mata merah. Selama Mouji memasuki kediaman mata merah, hampir mustahil baginya untuk membawa pergi kaisar pil tingkat sembilan. Terima kasih banyak, saudara mata merah. Saya bermaksud pergi ke laut oblique dan saya sudah membayar biayanya. Ketika aku kembali dari laut miring, aku pasti akan datang dan berterima kasih kepada saudara mata merah lagi. Mouji mengepalkan tinjunya dan berkata, Kura-kura mata merah tertegun sejenak karena Mouji masih ingin pergi ke laut oblique. Apakah dia sedang mencari kematian? Akan tetapi, dia sudah mengatakannya jadi dia tidak bisa menarik kembali perkataannya. Baobu, di sisi lain, sangat gembira karena awalnya dia bermaksud mengajak yang lain mencari masalah dengan kura-kura mata merah. Bagaimanapun, seorang kaisar pil tingkat sembilan adalah eksistensi yang sangat mengesankan. Di tempat seperti pulau laut oblique, tidak ada kaisar agung yang bisa mengabaikannya. Mouji tidak menunggu Red Ice Turtle mengatakan apapun lagi saat dia mengeluarkan kotak giok tersegel dan menyerahkannya kepada Apemo. Saudara Ape, aku akan memberimu barang itu terlebih dahulu dan aku akan pergi ke gunung hancur milikmu untuk mengambil barangku di masa mendatang. Dengan itu, Mouji menyampaikan pesan kepada si Kramo, si Rubah Cuncun, dan si Bango Besi Emas secara bersamaan, aku akan pergi ke Laut Miring untuk menunggu kalian dan kita akan saling menghubungi setelah kita menyingkirkan Baobu. Fox Cuncun dan kawan-kawan menatap kosong saat Mouji memasuki Laut Miring dari pintu keluar barisan pertahanan. Mereka semua sedikit tidak percaya. Meskipun dia tahu Baobu akan mengejarnya, dia masih berani pergi ke Laut Miring. Ini terlalu berani. Benar saja, tepat saat Mouji hendak pergi, Baobu mengepalkan tangannya ke arah Kura-Kura Mata Merah dan berkata, Kakak Mata Merah, aku bermaksud untuk berjalan-jalan di sekitar Laut Miring jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Baobu bahkan tidak bisa menjawab saat dia mengikuti Mouji ke Laut Miring. Fox Cuncun dan kawan-kawan tidak terburu-buru pergi karena mereka tahu bahwa Kura-Kura Mata Merah akan bertanya tentang asal-usul Mouji. Di sisi lain, Apemo sangat gembira karena dia tidak menyangka Mouji akan begitu murah hati hingga memberinya buah dao transformasi terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan kesannya terhadap Mouji meningkat pesat. Dia telah memeriksa kotak biok itu dan dia tahu bahwa seharusnya tidak ada jejak kehendak spiritual di dalamnya. Sayangnya, dia tidak mengerti Mouji karena bahkan Baobu mungkin tidak dapat mendeteksi bahwa Mouji ingin meninggalkan jejak kehendak spiritual padanya, apalagi si Kramo. Saat Mouji memasuki Laut Oblikwe, ia menggunakan teknik melarikan diri dari angin secara maksimal. Beberapa saat kemudian, ia menghilang ke kedalaman Laut Oblikwe seperti embusan angin. Mouji tidak pernah meragukan kemampuannya untuk melarikan diri dari Baobu. Selama dia memasuki Laut Oblikwe, dia tidak akan menempatkan Baobu di dalam hatinya karena dia adalah naga banjir di Laut Oblikwe. Kalau saja dia tidak merasa dirinya terlalu lemah, dia bahkan akan berhenti untuk memasang beberapa susunan perangkap maut dan bersembunyi di pinggir untuk membunuh Baobu. Setelah bertukar tinju dengan Baobu, Mouji benar-benar merasa bahwa kekuatan Baobu terlalu mengerikan dan dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Daoras Dewa yang dia bunuh sebelumnya. Melawan ahli seperti itu, sekalipun dia berhasil membunuhnya, dia tetap akan terluka parah. Terluka parah di sini sama saja dengan mati dan Mouji tidak ingin mempertaruhkan nyawanya melawan Kaisar Iblis. Baobu mengikuti Mouji ke Laut Miring dan saat dia masuk, dia tercengang. Di mana bayangan Mouji. Bahkan ruang di sekelilingnya tidak berubah sama sekali. Menurut pikirannya, tidak peduli seberapa kuat teknik melarikan diri Mouji, selama dia meninggalkan tempat ini, dia akan dapat menemukan Mouji berdasarkan sedikit fluktuasi di ruang angkasa. Tetapi sekarang, pikirannya hanyalah lelucon. Saat Mouji memasuki kedalaman Laut Miring dan melihat Laut yang landai, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dibandingkan dengan peta dalam surat biok, dia bisa merasakan keagungan Laut Oblique saat dia menghadapinya secara langsung. Ketika dia memandang Laut dari bumi, Laut tampak seperti busur. Karena bumi berbentuk lingkaran, maka Laut pun berbentuk lingkaran. Namun ketika dia memandang Laut dari sini, Laut tampak seperti lereng besar yang membentang tak berujung. Permukaan Laut berkilauan dan memberikan kesan luas dan tak terbatas. Mengetahui bahwa Bawobu tidak akan dapat menemukannya, Mouji tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah memasuki Laut Oblique, dia pasti tidak akan kembali ke Pulau Laut Oblique kecuali dia melangkah ke tahap Kaisar Abadi. Setelah lebih dari dua jam, Mouji akhirnya merasakan posisi keramu. Dia tidak ragu untuk maju ke sana. Di Laut Miring yang luas dan tak berbatas ini, teknik melarikan diri dari angin milik Mouji bagaikan seekor ikan di dalam air, ia tidak meninggalkan satu pun jejak. Mengapa kita tidak mengirim pesan kepada Saudaramu? Setelah mereka bertiga memasuki kedalaman Laut Miring, keramu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Nada bicara Fox Cuncun acu tak acu, kakak kera, kakak mo saat ini sedang dikejar oleh Bawobu. Bukankah tidak pantas jika kita mengiriminya pesan? Ada satu kalimat lagi yang tidak diucapkan Fox Cuncun. Jika Mouji sudah berada di tangan Bawobu, mengirim pesan kepada Mouji sekarang sama saja dengan meminta Bawobu untuk menemukan mereka. Dengan kekuatan Bawobu, bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin tidak akan sebanding dengannya. Namun, sisa-sisa sejarah itu membutuhkan empat orang untuk membukanya, Ape Mo memiliki kepribadian yang lugas. Setelah menerima buah dao transformasi Mouji, ia merasa bahwa ia harus menunggu Mouji. Tepat saat Fox Cuncun hendak mengatakan sesuatu, manik-manik komunikasi mereka menyala pada saat yang bersamaan. Saudaramu telah mengirim pesan. Dia bertanya di mana kita berada, seru bango besi emas dengan kaget. Dia juga mengira Mouji sedang dikejar oleh Bawobu, jadi kemungkinan besar dia dalam masalah besar. Dia tidak menyangka Mouji akan mengirim pesan dalam waktu sesingkat itu. Bawobu, orang itu sangat licik. Mungkinkah dia bisa menangkap saudaramu, kalau begitu? Sebelum Fox Cuncun sempat menyelesaikan kalimatnya, suara Mouji terdengar, untungnya, kalian tidak pergi terlalu jauh. Aku berhasil menyusul. Kakak Mo, bagaimana kamu tahu kita ada di sini? Nada bicara Golden Iron Cran dipenuhi dengan keheranan. Laut Oblikwe sangat luas dan tak terbatas. Tidak akan mudah untuk menemukan mereka dalam waktu sesingkat itu. Mouji sudah tiba di dekat mereka bertiga. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku beruntung. Aku baru saja mengirim pesan kepada kalian bertiga dan aku merasakan fluktuasi spasial di sini. Aku datang untuk melihat. Itu memang kalian bertiga. Fox Cuncun terkekeh. Ia bersikap seolah-olah Mouji benar-benar beruntung. Ia berkata dengan santai, kakak Mo, kau datang di waktu yang tepat. Kami hanya memikirkan cara untuk menemukanmu. Sekarang kita berempat sudah di sini, kita bisa berangkat. Aku akan tetap menjadi orang yang memimpin jalan. Kalian bertiga bisa mengikuti di belakangku. Saat dia berbicara, Fox Cuncun mengaktifkan harta sihir terbangnya. Mouji juga mengeluarkan harta karun sihir terbang. Dia mengikuti di belakang Fox Cuncun. Kakak Mo, Kramo mengendalikan harta sihir terbangnya untuk berjalan di samping Mouji. Dia ingin mengatakan sesuatu. Mouji tersenyum dan melambaikan tangannya, Saudara Kera, kita sudah cocok sejak awal. Nanti, saat aku mengunjungi gunung hancur milikmu sebagai tamu, tolong berikan aku beberapa ramuan abadi yang bagus. Kakak Mo benar-benar seorang kaisar pil tingkat sembilan. Tanya Kramo dengan heran. Ia mengira Mouji hanya membual untuk kabur. Benar sekali, aku memang seorang kaisar pil tingkat sembilan. Mouji tidak bersikap rendah hati. Kramo dan kawan-kawan jelas jauh dari kekuatan Baobu. Dia sepenuhnya mampu mengimbangi mereka. Jadi, dia tidak perlu bersikap rendah hati. 804. Ape Mo tidak bertanya lebih jauh lagi saat dia melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke Mouji dan berkata, Saudara Mo, ini adalah beberapa ramuan abadi yang aku peroleh dari sini. Aku akan memberikan beberapa diantaranya kepadamu sebagai kompensasi atas buah yang kamu berikan kepadaku sebelumnya. Jika Anda punya pil ekstra, berikan saya satu atau dua botol. Kepribadian Ape Mo memang lugas, tetapi dia bukan orang bodoh. Bahkan, dia sangat berpengalaman. Setelah berinteraksi dengan Mouji selama beberapa waktu, dia tahu bahwa Mouji dan Fox cuncun memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Ketika berhadapan dengan orang seperti Mouji, janganlah berbuat curang, perlakukanlah ketulusan dengan ketulusan. Sama seperti saat Mouji memberinya buah dao transformasi. Jika dia berani bertindak bodoh, dia pasti akan menjadi Beaver Chu berikutnya. Saat berinteraksi dengan orang seperti Mouji, dia harus terlebih dahulu menunjukkan ketulusannya, dan pihak lain pasti tidak akan membiarkannya kalah. Di antara ketiga mitra, Mouji paling mengagumi Ape Mo. Ape Mo tidak licik seperti Fox cuncun dan tidak pula berhati-hati seperti Golden Iron Cran. Tidak hanya itu, Ape Mo juga sangat cerdik. Memang, meskipun dia tidak menyebutkan apapun tentang buah dao transformasi, Ape Mo berinisiatif untuk memberikan cincin penyimpanan kepadanya. Kehendak spiritual Mouji memasuki cincin penyimpanan Ape Mo dan dia segera melihat gunung-gunung tanaman obat abadi tingkat tinggi. Tanaman obat abadi tingkat terendah adalah tingkat delapan. Sebelumnya, dia berbohong bahwa Baobu telah mengambil lima buah dao kaisar milik Bivercu. Di dalam cincin penyimpanan milik Ape Mo, memang ada buah dao kaisar, meskipun hanya ada dua. Perlu diketahui bahwa satu buah kaisar dao dapat menyebabkan keributan besar di dunia abadi. Keramo benar-benar memberinya dua buah sekaligus. Sedangkan untuk bambu suci abadi, bunga hati pencari kaisar sejati dan lain-lain, semuanya ada di dalam cincin penyimpanan keramo. Bagi ras iblis, buah dao transformasi merupakan harta karun tertinggi. Bagi Mo Uji, itu tidak berarti apa-apa. Meskipun Mo Uji telah memberikan buah dao transformasi kepada keramo, keramo masih dapat mengeluarkan begitu banyak barang untuk ditukar dengannya. Jelas, keramo benar-benar ingin berteman dengannya. Ini juga membuktikan bahwa Ape Mo bukanlah orang bermuka dua dan merupakan orang yang layak berteman. Mo Uji menyimpan cincin penyimpanan itu, mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Yuan, aku, Mo Uji, berteman denganmu. Setelah aku selesai meramu pil, aku pasti akan mengundang Saudara Yuan untuk datang dan mengambil pilnya. Dunia abadi miliknya belum lengkap dan dia tidak bisa membawa kolam Beavercu pergi. Karena dia telah berteman dengan Ape Mo, dia mungkin juga mengundang Ape Mo ke wilayahnya untuk menempat tubuh jasmaninya. Terima kasih banyak, Saudara Mo. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, keramo, untuk dapat menerima undangan saudara Mo. Mendengar perkataan Mo Uji, keramo sangat gembira. Dia tidak menyangka Mo Uji berpura-pura sopan. Lagi pula, dia tidak pernah mendekati kolam Beavercu. Fox cincun dan Golden Iron Cran dapat merasakan bahwa Mo Uji dan Ape Mo tampaknya memiliki semacam kesepakatan. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Selama semua orang bekerja sama untuk membuka warisan Kaisar Buddha Tiga Harta Karun, semuanya akan baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, Fox cincun meningkatkan kecepatannya dan bahkan Mo Uji pun takjub dengan luasnya Laut Oblikwe. Mereka telah berjalan selama lebih dari 10 hari tetapi menurut Ape Mo, mereka masih jauh dari barisan pertahanan Laut Oblikwe. Lima hari berlalu sebelum Fox cincun berhenti. Dia berbalik dan berkata, kita sudah sampai. Semuanya, singkirkan harta karun terbang kalian dan ikuti aku turun. Mo Uji menatap Fox cincun dengan ragu. Dia tidak tahu bagaimana Fox cincun menemukan tempat ini. Ini adalah tempat biasa di Laut Oblikwe dan tidak ada sesuatu yang luar biasa. Fox cincun segera menjawab keraguan Mo Uji dan kawan-kawan. Dia mengeluarkan piring giyok. Kehendak spiritual Mo Uji segera menemukan posisinya di lempengan batu giyok itu. Kehendak itu menunjuk ke tempat ini. Fox cincun tidak membuang-buang kata saat dia segera mengaktifkan pelat giyok. Pelat giyok mulai memancarkan gelombang cahaya sansekerta. Air laut di sekitarnya mulai menyebar dan gerbang susunan kekosongan muncul di depan semua orang. Fox cincun langsung melangkah ke gerbang susunan kehampaan. Mo Uji dan kawan-kawan tidak tertinggal saat mereka mengikutinya. Mo Uji merasa tidak ada apapun di bawah kakinya. Sebelum dia sempat memeriksa sekelilingnya, kakinya sudah mendarat di tanah yang keras. Gerbang susunan kekosongan di belakangnya juga telah berubah menjadi tirai melingkar. Tampaknya seluruhnya terbuat dari air. Di depannya, sebenarnya ada jalan yang dilapisi batu bata emas. Jalan ini lebarnya sedikitnya 3 meter dan membentang jauh hingga kekejauhan. Mo Uji berseru dalam hati. Tidak perlu membicarakan hal lain. Hanya jumlah batu bata emas saja sudah tak terbayangkan. Fox cincun menunjuk ke tirai air melingkar di belakang mereka dan berkata, ini jalan keluarnya. Begitu kita melewati tempat ini, kita akan tiba di permukaan laut miring. Tanpa piring gyoku, tak seorang pun akan bisa memasuki tempat ini. Tentu saja, aku tidak bermaksud pamer. Karena aku, Fox cincun, mengundang kalian bertiga ke sini, kita bekerja sama sebagai rekan yang setara. Namun, sebelum kita bekerja sama, saya rasa ada sesuatu yang perlu diklarifikasi. Adik perempuan cincun, silakan bicara. Bangau besi emas adalah orang pertama yang mengepalkan tinjunya. Nada suaranya sedikit gelisah. Saat dia memikirkan bagaimana ini adalah reruntuhan Kaisar Buddha III harta karun, dia bahkan mungkin menjadi eksistensi yang tidak lebih lemah dari delapan Kaisar Agung. Tempat ini memang reruntuhan Kaisar Buddha III pusaka. Hanya saja kita tidak tahu berapa banyak barang yang ditinggalkan Kaisar Buddha III pusaka di sini. Jadi, sebelum kita menjelajahi reruntuhan itu, kita perlu mendiskusikan bagaimana kita akan membagi hasil jarahan itu, tambah Fox cincun. Ape Mo menganggup, adik perempuan cincun benar. Kita harus membicarakan hal-hal seperti itu terlebih dahulu agar tidak merusak hubungan kita. Fox cincun memandang Mo Uji, kakak Mo, bagaimana menurutmu? Mo Uji tertawa dan berkata, saya juga setuju kalau kita harus membicarakannya terlebih dahulu. Bagaimana kalau begini, setelah kita membuka reruntuhannya, kalau ada yang bisa dibagi, kita akan membaginya secara merata. Yang lainnya tergantung pada keberuntungan kita sendiri. Tentu saja, kontribusi suster junior cincun dalam memimpin jalan akan sedikit lebih tinggi. Saya setuju dengan gagasan saudaram Mo. Si Keramo adalah orang pertama yang berbicara. Aku juga setuju, kata Bango besi emas dengan tergesa-gesa. Fox cincun membungkuk ke arah mereka bertiga, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada tiga kakak besar. Sekarang, mari kita ikuti jalan emas ini sampai akhir. Kenyataannya, Fox cincun tahu bahwa bahkan jika dia tidak membawa Mo Uji dan rekannya, dia tidak akan dapat membuka reruntuhan Kaisar Buddha tiga harta karun. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Jalan emas itu panjangnya ribuan meter. Saat Mo Uji berjalan, kehendak spiritualnya dengan hati-hati mengamati kedua sisi. Tak lama kemudian, ia dapat mengetahui bahwa tempat ini dipenuhi dengan segala macam susunan perangkap maut. Rangkaian perangkap maut ini pasti dalam keadaan lumpuh karena urat spiritualnya telah diekstraksi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa berjalan dengan mudah. Kelompok itu tidak berjalan cepat. Setelah setengah jam, mereka berhenti. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang mengerti mengapa Fox cincun ingin mencari bantuan. Ini adalah susunan abadi empat elemen satu gerbang. Yang disebut susunan abadi empat elemen satu gerbang hanyalah sebuah metode untuk membukanya. Bahkan mereka yang baru saja bersentuhan dengan Arai Dao akan tahu cara membukanya. Metode pembukaan ini memerlukan empat orang untuk menggunakan energi unsur yang berbeda untuk memperkuat salah satu basis susunan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuka salah satu pintu di empat pangkalan formasi. Bahkan jika Fox cincun datang ke sini seratus kali, dia tidak akan mampu membuka gerbang ini sendirian. Arai Dao milik Mo Uji sangat mirip dengan arai abadi kelas sembilan. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, dia tahu bahwa ini juga merupakan arai jebakan maut. Susunan abadi gerbang satu empat elemen ini adalah inti susunan-susunan perangkap maut ini. Saat inti susunan ini diaktifkan oleh mereka berempat, susunan perangkap maut akan diaktifkan. Adapun alasan mengaktifkan susunan perangkap maut ini, Mo Uji tidak tahu. Namun, ia tahu dua hal. Pertama, Kaisar Buddha tiga harta karun bukanlah orang yang baik hati. Kedua, setelah inti susunan ini diaktifkan, gerbang itu memang akan terbuka. Namun, ini tidak penting. Ini karena pembuluh darah abadi di sini hampir sepenuhnya diekstraksi. Mereka berempat hanya bisa mengaktifkan gerbang itu dan bukan susunan perangkap maut. Semua orang seharusnya pernah melihat susunan ini sebelumnya. Ini adalah gerbang empat elemen satu. Sekarang, kita berempat akan menempati satu pangkalan arai. Kita akan mengaktifkan inti arai ini secara bersamaan, kata Fox cuncun sambil berjalan ke salah satu pangkalan arai. Mo Uji dan rekan-rekannya tidak membuang kata-kata saat mereka masing-masing berjalan ke salah satu pangkalan susunan. Keempatnya secara bersamaan memancarkan energi unsur abadi mereka. Cahaya kemasan samar menyapu dari keempat inti susunan. Cahaya kemasan ini segera membentuk kunci material di tengahnya. Setelah kunci ini masuk ke tengah, sebuah gerbang yang samar-samar terlihat muncul di hadapan mereka berempat. Gerbang itu segera mengeras. Akhirnya, gerbang itu perlahan terbuka dengan suara berderit. Selesai. Semuanya, masuklah. Fox cuncun adalah orang pertama yang menyerbu gerbang. Teknik melarikan diri dari angin milik Mo Uji bahkan lebih cepat. Setelah Fox cuncun menyerbu ke gerbang, dia sudah melewatinya. Pada saat yang sama, dia menyapu sebuah batu abu-abu yang tampak sederhana. Pada saat yang sama, Mo Uji melihat Fox cuncun menyimpan harta karun ajaib teratai. Mo Uji bahkan menduga bahwa harta karun ajaib teratai itu adalah salah satu dari tiga harta karun kaisar Buddha. Ada tiga harta karun, teratai satu Buddha. Bangau besi emas menyimpan ikan kayu emas. Kramo langsung meraih tongkat Buddha. Bagian depan Allah hanya memiliki beberapa benda ini. Di sebelah kiri, ada setumpuk pembuluh darah abadi tingkat puncak dengan energi spiritual abadi yang sangat padat. Ketika urat-urat abadi tingkat puncak ini ditumpuk, jumlahnya paling sedikit 50 hingga 60. Kempatnya tidak menyentuh urat abadi tingkat puncak ini. Ini karena mereka telah sepakat bahwa mereka akan membagi barang-barang itu ketika saatnya tiba. Tidak ada gunanya merampasnya. Fox Cuncun terbatuk dan berkata, dari kelihatannya, hasil panen semua orang kali ini tidak sedikit. Bagaimana kalau kita membagi urat nadi abadi ini sekarang? Adik perempuan Cuncun, kamu seharusnya telah memperoleh teratai satu Buddha, kan? Meskipun aku juga memperoleh ikan kayu, itu hanyalah harta ajaib biasa. Dibandingkan dengan junior sister Cuncun, aku masih jauh darinya, kata Golden Iron Cran dengan sengaja. Fox Cuncun terkeke, bagaimana mungkin ada harta karun seperti teratai Buddha tunggal di sini? Jika memang ada harta karun seperti itu, kakak Mo pasti akan memilih teratai karena dialah yang pertama kali masuk. Mau uji tahu apa yang dimaksud bangau besi emas. Yaitu membagi urat nadi abadi secara merata. Dia tidak ingin Fox Cuncun terus memanfaatkannya. Mau uji berinisiatif untuk berkata, ada 61 pembuluh darah abadi di sini. Kita masing-masing akan mendapat 15. Karena Cuncun yang memimpin, dia akan mendapat 16. Saya setuju. Si Kramo yang pertama berbicara. Saya juga setuju. Fox Cuncun buru-buru setuju. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Mau uji tidak menginginkan lotus itu, dia merasa bahwa barang yang diambil Mau uji bukanlah barang sederhana. Sayangnya, dia tidak menyadarinya. Meski begitu, dia tetap yakin bahwa teratai yang diperolehnya adalah harta karun terbaik di sini. Golden Iron Cran tentu saja tidak keberatan. 61 Vena Abadi tingkat puncak langsung terbelah. Di balik Vena Abadi, muncul batu bata emas selebar 30 cm. Di tengah batu bata emas itu terdapat lubang seukuran jari. 805 Pasti ada sesuatu yang baik di dalam, mata Golden Iron Cran berbinar saat dia berkata dengan cemas. Akan aneh jika ada sesuatu yang buruk di tempat yang diblokir oleh lebih dari 60 pembuluh darah abadi di tingkat puncak. Pada saat yang sama, Bango besi emas meraih batu bata emas itu dengan satu tangan. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan iblis abadi kelas 9 milik Golden Iron Cran, dia masih tidak mampu memindahkan batu bata itu. Semua orang serang bersama, kata Apemo sambil menghunus gada taring serigala. Fox Cuncun juga menghunus pedang merah tanpa gagang sementara Golden Iron Cran menghunus pedang tebal dengan punggung lebar. Fox Cuncun dan rekan-rekannya bersiap menyerang dengan kuat sementara Mowuji juga menghunus Halbert berbobot setengah bulan miliknya. Mowuji menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksa dan mendapati bahwa batu bata ini tampaknya tidak disegel oleh suatu susunan sehingga ia hanya bisa menyerang dengan kuat. Keempat, harta karun ajaib itu menghantam batu bata dengan sekuat tenaga saat energi unsur abadi melonjak keluar. Bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Akan tetapi, batu bata itu tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak ada satu pun tanda di atasnya. Saya khawatir meskipun kita menyerang selama bertahun-tahun, kita tetap tidak akan mampu menghancurkan batu bata ini, kata Ape Mo dengan suara rendah. Baru saja, mereka berempat menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi batu bata ini bahkan tidak bergerak sedikit pun. Jelas, batu bata ini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan hanya dengan beberapa serangan. Saat mereka berempat menyerang batu bata itu secara bersamaan, Mowuji merasakan energi yang tak terlukiskan familiar. Sebelumnya, alasan dia memilih batu abu-abu itu adalah karena mengandung energi yang mirip dengan nafas hongmeng. Bukan hanya itu saja, batu itu tampaknya memiliki perasaan yang mirip dengan dunia kekalnya, suatu perasaan penciptaan. Kalau tidak, mengapa ia memilih batu ketika ia tahu bahwa bunga teratai dapat menjadi satu di antara tiga harta karun, yaitu tempat duduk teratai satu Buddha. Setelah mereka memukul batu bata itu, dia sekali lagi merasakan aura yang mengguncang bumi, bahkan ada kekuatan samar yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Aku merasa tempat ini agak aneh. Tadi, saat kita menyerangnya, sepertinya ada aura kehancuran, kata Fox Cuncun sambil menatap batu bata itu dengan takut. Dia khawatir jika terjadi sesuatu, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Bangau besi emas mengayunkan pedang di punggungnya dan berkata, peluang, peluang, tentu saja kita harus mencoba. Memang ada aura kehancuran di sini, tetapi siapa yang bisa yakin itu bukan harta karun. Semua orang, serang bersama. Boom, tanpa menunggu persetujuan yang lain, pedang tebalnya sekali lagi menghantam batu bata itu. Dibandingkan sebelumnya saat mereka berempat menyerang secara bersamaan, pedang Golden Iron Cran bahkan tidak menimbulkan riak sedikitpun. Baiklah, ayo serang beberapa kali lagi, Fox Cuncun mengangguk. Mouji merasa bahwa tempat ini tidak seharusnya diserang dengan paksa, tetapi dia tidak dapat memikirkan caranya. Karena Fox Cuncun dan Golden Iron Cran memilih untuk menyerang, dia hanya bisa menggunakan Half Moon Weighted Halbert untuk mengikutinya. Sehari berlalu dengan cepat, mereka berempat telah menyerang batu bata itu berkali-kali, tetapi batu bata itu masih sama seperti sebelumnya, tidak bergerak sedikitpun. Aku sudah memutuskan untuk tidak menyimpan harta ajaib ini. Selama tinggal, Ape Mo menghentikan serangannya sambil mengepalkan tinjunya ke arah mereka bertiga. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Saudara Mo, terima kasih banyak. Jika Anda punya waktu, silakan datang ke Gunung Pembelaku sebagai tamu. Mouji tahu mengapa Keramo terburu-buru pergi. Itu karena dia telah memperoleh buah dao transformasi. Jika tidak ada yang salah, Keramo pasti akan dapat berkembang lebih jauh setelah dia kembali. Mouji memiliki gambaran kasar tentang kekuatan pulau laut luar angkasa miring. Delapan kaisar agung seharusnya merupakan binatang iblis abadi kelas sepuluh sedangkan Keramo hanya merupakan binatang iblis abadi kelas sembilan puncak. Baiklah, jika aku ada waktu luang, aku pasti akan pergi ke Gunung Ao dan Gunung Duing Dao, Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Ape Mo melangkah keluar dari aula emas ini dan segera menghilang tanpa jejak. Ai, aku juga pergi. Hal ini tidak ditakdirkan untukku. Bango besi emas mendesah karena mereka berempat menyerang selama seharian tanpa hasil. Sekarang setelah Keramo pergi, semakin mustahil bagi mereka bertiga untuk memberikan pengaruh. Ia pun ingin sekali memurnikan ikan kayu itu karena ikan kayu itu terasa seperti harta karun spasial dan ia curiga ada sesuatu di dalamnya. Sekarang setelah Keramo dan Bango besi emas pergi, Fox Cuncun tidak berani tinggal bersama Mouji. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Mouji dan dia adalah sosok yang mampu melawan Baobu. Jika dia, Fox Cuncun, ada di depan Baobu, dia pasti akan mati. Kakak Mo, aku juga pergi. Apakah kamu juga pergi? Fox Cuncun mengepalkan tangannya ke arah Mouji dan sebelum Mouji sempat menjawab, dia berbalik untuk pergi. Kali ini, perolehannya paling melimpah dan kemungkinan besar dia memperoleh tempat duduk teratai Buddha. Adik Fox, tunggu dulu, Mouji tiba-tiba memanggil. Ketika Fox Cuncun mendengar panggilan Mouji, dia mundur beberapa langkah dengan hati-hati sambil mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan hati-hati, Kakak Mo, apakah kamu punya instruksi lain? Mouji buru-buru berkata, saya tidak berani memberi instruksi apapun, tetapi saya tidak berhasil memperoleh sesuatu yang bagus di sini, jadi saya ingin mempelajari batu bata persegi ini. Bisakah kau menjual lempengan biok itu kepadaku karena reruntuhan di sini sudah hilang? Ketika Fox Cuncun mendengar ini, dia langsung menghela nafas lega dan berkata, Piring Giyok ini sudah tidak berguna lagi jadi aku akan memberikannya pada Kakak Mo saja. Adik perempuanku akan pergi sekarang. Fox Cuncun melemparkan Piring Giyok di tangannya ke Mouji sebelum berbalik dan menghilang. Dia tahu mengapa Mouji meminta Piring Giyok itu padanya. Karena Mouji datang ke sini untuk mempelajari batu bata persegi itu, tentu saja dia tidak akan mengizinkannya mengambil Piring Giyok itu. Jika Piring Giyok itu diambil sendiri, bagaimana jika dia memberi tahu Baobu tentang hal itu? Setelah meraih Piring Giyok, Mouji akhirnya menghela nafas lega. Ia memang khawatir Fox Cuncun akan menyerahkan lempengan Giyok itu kepada Baobu karena jika ia terus mempelajari batu bata persegi itu, Baobu akan menyerbu masuk dan ia hanya bisa menunggu kematiannya. Yang lebih penting, dia tidak berani pergi sekarang. Kultivasinya hanya pada lingkaran besar tahap penghormatan abadi jadi sebelum dia melangkah ke tahap kaisar abadi, dia pasti akan mati jika kembali ke pulau laut miring. Mouji menyimpan lempengan Giyok itu dan tidak meneruskan serangannya terhadap batu bata persegi itu, karena batu bata persegi itu jelas bukan sesuatu yang bisa diserang dengan paksa. Dia menempelkan tangannya pada batu bata persegi itu dan mulai dengan paksa memperbaikinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan wilayah laut tempat Mouji dan rekannya masuk telah kembali damai. Bahkan Baobu yang sedang mencari Mouji tidak punya pilihan selain kembali tanpa daya ke pulau laut miring setelah berlarian selama sebulan. Pada saat ini, Mouji telah terus-menerus menyempurnakan batu bata persegi itu selama lebih dari 10 hari dan dia tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan untuk menyempurnakannya. Setelah menyempurnakannya selama sebulan penuh, dia hanya bisa merasakan samar-samar bahwa lubang kecil di tengah batu bata persegi itu seharusnya menjadi tempat untuk membukanya. Sayangnya, baik itu energi unsur abadi maupun seni sakralnya, ia tidak dapat memindahkannya melalui lubang kecil itu. Saat Mouji hendak menyerah, dia tiba-tiba teringat pada kitab suci tujuh Buddha. Karena energi unsur abadi dan seni sakralnya tidak dapat melakukannya, bisakah energi unsur abadi Buddha miliknya bekerja? Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan Kaisar Buddha tiga pusaka. Orang lain mungkin tidak mampu mengolah energi unsur Buddha, tetapi dia bisa. Ini karena dia memiliki kitab suci tujuh Buddha dan ini adalah salah satu dari tiga harta karun sekte Buddha. Selain itu, itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Buddha tiga harta karun. Karena dia tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasinya, dia tidak berani kembali jadi dia mungkin juga melihat kitab suci tujuh Buddha. Halaman pembuka kitab suci tujuh Buddha sebenarnya adalah seni sakral, seni sakral tujuh Buddha didasarkan pada kekosongan semua hukum. Oleh karena itu, ruang tidak berwarna dan tidak ada perasaan, pikiran, atau gerakan. Semakin banyak dia membaca, semakin tercenganglah Mouji. Mouji tidak yakin apakah kitab suci tujuh Buddha hanya berbicara tentang seni sakral, tetapi seni sakral ini sungguh luar biasa. Dia sangat jelas tentang makna kalimat ini. Dikatakan bahwa setelah mengolah seni suci tujuh Buddha, semua hukum akan menjadi ilusi dan ruang tidak akan ada di mata Anda. Adapun kemauan spiritual, kemauan spiritual dan serangan, semuanya tidak berguna di depan seni sakral ini. Ini adalah seni sakral yang mengabaikan hukum ruang. Jika dia tahu bahwa kitab suci tujuh Buddha hanyalah seni sakral seperti ini, dia pasti sudah mulai membacanya sejak lama. Akan tetapi, setelah Mouji membalik-balik halaman seni sakral ini, raut wajahnya kembali jelek. Selain halaman pembuka yang memuraikan seni sakral ini, sisa halaman tersebut berisi tentang sirkulasi saluran spiritual. Dia benar-benar tidak peduli dengan metode kultivasi seperti itu. Sedangkan untuk kultivasi, dia hanya membutuhkan teknik abadi-abadi. Hal lainnya tidak menarik perhatian Mouji. Kalau saja dia tidak mempunyai seni sakral di halaman pembuka, dia mungkin telah mencoba mengolah kitab suci tujuh Buddha. Tetapi sekarang setelah dia memiliki seni sakral ini, Mouji sama sekali tidak menghiraukan kitab suci tujuh Buddha lainnya. Mouji kembali mempelajari seni suci tujuh Buddha. Ini adalah seni suci yang mengabaikan hukum ruang. Awalnya, Mouji menetapkan seni sakral ini menjadi pukulan tunggal. Setelah itu, dia memodifikasinya secara bertahap dan menemukan bahwa jika seni sakral ini dipadatkan menjadi sebuah jari, maka akan menjadi lebih mengerikan. Ledakan, dentuman, dentuman. Semenjak Mouji mulai mengolah seni sakral kitab suci tujuh Buddha, Aula itu selalu dipenuhi suara gemuruh. Seiring berjalannya waktu, Mouji benar-benar tenggelam dalam jari ini. Ia memiliki firasat bahwa begitu jari ini terbentuk, jari itu tidak akan lebih lemah dari roda kehidupan dan kematiannya. Sayangnya, Mouji masih merasa ada yang kurang pada jari ini. Ledakan. Saat jari Mouji menghancurkan platform batu lainnya hingga berkeping-keping, dia meletakkan tangannya karena kecewa. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Biksu Dhaning begitu murah hati memberinya kitab suci tujuh Buddha. Walaupun kitab suci tujuh Buddha ini tidak palsu, ia tidak akan mampu mengolah teknik yang kuat apapun. Dia telah melatih jari ini selama beberapa bulan tetapi dia masih merasa ada yang kurang. Daripada membuang-buang waktu di sini, dia mungkin sebaiknya mengeluarkan urat spiritualnya untuk menyerbu ke tahap kaisar abadi. Mouji menoleh ke belakang untuk melihat batu bata persegi yang telah dikerjakannya selama hampir setengah tahun. Dia sedikit enggan menyerah saat dia menghantamkan jarinya ke batu bata itu. Setelah beberapa bulan berkultivasi, meskipun dia tidak berhasil mengembangkan seni sakral apapun, kekuatan jarinya masih belum buruk. Jari ini mendarat tepat di lubang kecil di tengah batu bata persegi. Ledakan. Kaca. Energi misterius tampaknya terhubung dengan jari Mouji. Sebelum Mouji sempat tersadar, batu bata persegi yang coba dibukanya malah hancur berkeping-keping oleh jarinya. Sebuah buku yang memancarkan cahaya kemasan redukter geletak tenang di belakang batu bata persegi. Mouji tertegun sejenak sebelum ia diliputi rasa gembira. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mengolah kitab suci tujuh Buddha adalah kunci untuk membuka batu bata persegi ini. Mouji bahkan tidak berpikir saat dia mengambil buku emas di tangannya. Ia menduga bahwa ini pasti versi asli kitab suci tujuh Buddha. Perasaan buku ini di tangannya sangat aneh dan Mouji bahkan tidak bisa membedakan apakah buku ini ringan atau berat. Akan tetapi, beberapa kata pada buku itu membuat Mouji mengerti bahwa ini bukanlah kitab suci tujuh Buddha. Meskipun ada kata, tujuh, Mouji masih bisa mengenali tiga kata, jari dunia tujuh. 806. Membalik ke halaman pertama, ada lima kata emas vertikal, satu jari untuk menghancurkan tujuh dunia. Meskipun Mouji tidak melihat isi di belakangnya, dia sudah bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa. Satu jari mematahkan tujuh dunia. Ada seni sakral seperti itu di Cosmos Edge. Dia yakin bahwa roda kehidupan dan kematiannya dan panah kehendak spiritualnya sudah merupakan seni sakral yang mengesankan. Namun, di hadapan satu jari untuk mematahkan tujuh dunia ini, keduanya tampak kurang. Membukanya sekali lagi, kata-kata emas besar terpancar. Seolah-olah kata-kata itu dapat membelah langit dan bumi. Pada awal kekacauan primordial, alam semesta terbelah. Triliunan dao akan, triliunan dunia. Dao ini adalah kekosongan dari semua hukum. Oleh karena itu, ruang tidak berwarna, dan tidak ada bentuk. Pada titik ini, Mouji akhirnya mengerti bagaimana kitab suci tujuh Buddha muncul. Jadi kitab suci tujuh Buddha hanyalah teknik kultivasi yang berasal dari jari tujuh dunia. Semua kehendak dao ini dijiplak. Suatu teknik kultivasi yang berasal dari seni sakral sebenarnya menjadi salah satu dari tiga hazanah sekte Buddha. Mouji yakin bahwa jari tujuh dunia bukanlah seni suci Buddha. Kaisar Buddha Tiga Harta Karun sebenarnya mampu mengekstrak kitab suci tujuh Buddha dari jari tujuh dunia. Bahkan jika itu adalah plagiarisme, orang ini dapat dianggap sebagai seorang jenius di antara para jenius. Saat memikirkan tentang bagaimana kitab suci tujuh Buddha diekstraksi dari jari tujuh dunia, minat Mouji terhadap seni sakral ini tumbuh. Dua urat nadi abadi tingkat puncak dikeluarkan oleh Mouji. Seluruh tubuh Mouji terbenam dalam jari tujuh dunia. Pada saat ini, bukan hanya otaknya yang mati-matian berusaha memperoleh jari tujuh dunia, bahkan saluran wahyu daunnya pun berkoordinasi dengan 108 meridian lainnya untuk mengolah dan memperoleh jari tujuh dunia. Seiring berjalannya waktu, pembuluh darah abadi tingkat puncak di bawah Mouji berangsur-angsur menyusut. Kultivasi Mouji menjadi semakin padat. Meskipun dia sudah berada di level fisik Dewa Tujuh, dia makin lama makin kurus saja. Suara ledakan terdengar lagi di aula. Namun, dibandingkan dengan saat Mouji mengolah kitab suci tujuh Buddha, ledakan ini jauh lebih dahsyat. Apa, ledakan lain membuat Mouji tersadar dari lamunannya. Ia menatap pintu emas yang runtuh di kejauhan. Namun, hatinya tidak begitu gembira. Berdasarkan waktu yang dihabiskannya untuk meneliti jari tujuh dunia, ia memperkirakan bahwa setidaknya dua hingga tiga tahun telah berlalu. Meskipun jari tujuh dunianya jauh lebih kuat daripada saat dia meneliti kitab suci tujuh Buddha, Mouji sangat jelas bahwa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menerobos tujuh dunia. Jari tujuh dunianya selalu kekurangan satu hal, yaitu aura agung yang dapat membelah langit dan bumi. Keluasan yang membelah langit seperti itu. Mouji tiba-tiba teringat pada batu abu-abu yang diperolehnya dari sini. Alasan mengapa ia memilih batu abu-abu ini adalah karena batu itu mengandung semacam energi purba yang dapat membelah langit dan membelah bumi. Mungkinkah batu itu menjadi sumber untuk mengembangkan jari tujuh dunia? Jika memang begitu, apakah Kaisar Buddha tiga pusaka akan bersikap begitu baik? Meninggalkan batu itu di sini untuk dia budidayakan. Meski begitu, Mouji tetap mengeluarkan batu itu. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari batu itu selama hampir empat tahun. Batu itu sangat biasa. Saat Mouji menggunakan kehendak spiritualnya untuk berkomunikasi dengan batu itu, dia bisa merasakan energi purba yang tak terbatas. Pada saat ini, jari tujuh dunia menjadi lebih jelas dalam benaknya. Akan tetapi, ia hanya memiliki bentuk dan bukan roh. Ia tidak memiliki semacam cara yang mengesankan yang dapat menghancurkan alam semesta. Mouji terus-menerus merasakan energi batu abu-abu ini, berusaha sekuat tenaga menyatukan energi ini dengan jari tujuh dunianya. Ledakan. Lautan kesadaran Mouji bergetar hebat. Setelah itu, dia bisa merasakan dunia abadi miliknya menyatu dengan batu abu-abu itu. Dia samar-samar mengerti mengapa Kaisar Buddha Tiga Harta Karun tidak dapat memolah jari tujuh dunia. Itu karena dia tidak memiliki dunia yang menjadi miliknya. Energi Dao yang agung dan agung menyatu. Mouji bahkan dapat dengan jelas merasakan proses alam semesta purba membelah langit dan bumi. Pada saat ini, dunia abadi miliknya menjadi lebih jelas. Meskipun dunia abadi miliknya tidak memiliki kelima elemen, namun memiliki sumber energi tambahan. Batu abu-abu itu langsung menyusut dan kemudian meleleh seluruhnya. Sebuah pemahaman yang jelas muncul dalam benak Mouji. Mouji tiba-tiba berdiri dan menyerang dengan jarinya. Pada saat ini, ruang di sekitarnya menghilang. Segala sesuatu di sekitarnya juga menghilang. Seluruh langit dan bumi lenyap bersama jari ini. Segala sesuatu seakan musnah dan hancur oleh jari ini. Boom! Ola di sekitar Mouji meledak. Semua segel berubah menjadi debu. Air laut di luar tidak dapat mendekati jari ini. Sebuah ruang hancur berkeping-keping oleh jari Mouji. Tidak peduli seberapa kuatnya sebuah jari, akan tiba saatnya ia akan menghilang. Setelah beberapa waktu, air laut kembali dan ruang angkasa kembali. Mouji memejamkan matanya. Dia tidak bergegas ke permukaan laut. Ada sesuatu yang lebih jelas beredar di dalam saluran wahyu dao miliknya. Meskipun seluruh tubuhnya lemah saat ini, dia tidak mau bergerak sedikitpun. Tidak peduli seberapa keras air laut menekannya, dia tidak mau kehilangan momen pencerahan ini. Jari tujuh dunia memang mampu menembus tujuh dunia. Alasan mengapa ia hanya mampu menembus sisa-sisa ini adalah karena ia tidak cukup kuat. Teknik abadi-abadi miliknya beredar dengan ganas. 108 jalur sirkulasi minor langsung membentuk jalur sirkulasi utama. Jalur sirkulasi utama melilit saluran wahyu dao miliknya. Pada saat ini, jalur tersebut melayani saluran wahyu dao Mouji. Jari tujuh dunia milik Mouji semakin jelas. Meskipun ia tidak dapat menembus tujuh dunia dengan satu jari, jarinya perlahan membentuk seni sakral yang kuat yang dapat menciptakan tujuh dunia pembantaian. Jari itu hanya mampu menembus sisa-sisa ini. Ini dapat dianggap sebagai dunia pembantaian pertama dari tujuh jari dunianya. Hanya batas pembunuhan ini saja sudah cukup untuk membuat ahli seperti Baobu sangat menderita. Kalau jarinya ini bisa meledakan tujuh alam kematian secara berurutan, tidak perlu tujuh, asal dia bisa meledakan tiga alam kematian secara berurutan, dia yakin bisa membunuh Baobu dengan kultifasinya saat ini. Setelah Mouji memperoleh wawasan tentang dunia pembantaian jari tujuh dunia, dia memperoleh pencerahan lainnya. Tujuh dunia pembantaian jari tujuh dunia sebenarnya memiliki konsep yang samar-samar. Tidak hanya itu, dunia pembantaian pertama yang dapat ia lakukan juga memiliki nama dunia manusia. Tepat saat Mouji memikirkan nama dunia manusia, nama-nama dunia pembantaian kedua hingga ketujuh muncul jelas dalam benaknya. Yang kedua adalah alam pembunuhan langit dan bumi. Yang ketiga adalah alam pembunuhan keberuntungan. Yang keempat adalah alam pembunuhan yin yang. Yang kelima adalah alam pembunuhan semua ciptaan. Yang keenam adalah alam pembunuhan kepalsuan. Yang ketujuh adalah alam pembunuhan kevanaan. Mouji menarik nafas dalam-dalam. Di bawah evolusi teknik abadi-abadi miliknya, jari tujuh dunia memang telah menjadi miliknya. Hanya dengan melihat dunia pembantaian dunia ketujuh yang dibentuk oleh jari tujuh dunia, seseorang akan tahu bahwa itu berhubungan dengan teknik fana abadi miliknya. Dao Mouji sepenuhnya miliknya sendiri. Bahkan dengan bantuan teknik abadi, dia masih bisa mendapatkan wawasan tentang nama-nama tujuh dunia pembantaian. Langit dan bumi sebagai tungku, keberuntungan sebagai pekerja, yin dan yang sebagai arang, seluruh ciptaan sebagai tembaga. Apa bedanya manusia dengan tembaga ditungku? Baik langit dan bumi maupun makhluk hidup, semuanya adalah semut yang terbakar, atau material yang membantu langit dan bumi terbakar. Hanya dengan menerobos semua ilusi yang membatasi Dao, seseorang akan mampu menerobos tujuh dunia dan memperoleh kehidupan baru yang menjadi milik dirinya sendiri. Hanya dengan begitu seseorang akan menjadi orang biasa yang sesungguhnya, dan bukan seekor semut yang terus-menerus diinjak-injak. Ledakan. Energi unsur abadi melonjak di sekitar Mowuji. Kehendak Dao-nya hendak menerobos lautan kesadarannya dan berputar di sekitar tubuhnya. Mowuji melangkah maju dan air laut di kedua sisinya otomatis terbelah. Dalam sekejap, ia mendarat di permukaan laut miring. Tekanan dari langit dan bumi menekannya. Auranya semakin kuat. Mowuji sangat jelas bahwa tahap Kaisar Abadi yang sebelumnya tidak dapat ia rasakan, kini telah terasa. Pada saat ini, dia tidak menggunakan pil abadi apapun. Meskipun dia masih memiliki buah Dao Kaisar, dia tidak menggunakannya. Dia bisa merasakan jalannya sendiri, jalannya sendiri. Ledakan, dentuman, dentuman. Sepuluh sambaran petir tebal menghantam. Mowuji tidak hanya tidak mengeluarkan harta sihirnya, dia juga terbang ke udara dan meninju. Langit dan bumi awalnya adalah tungku besar. Dia harus melepaskan diri dari tungku ini dan menemukan dunia yang menjadi miliknya. Terbaik. Yang paling. Suara tulang retak terdengar. Gelombang petir pertama saja sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh Mowuji penuh luka. Fisik dewa level 7 milik Mowuji bagaikan selembar kertas dalam menghadapi bencana petir yang mengerikan ini. Mowuji tetap tidak takut. Dia bahkan tidak mengeluarkan pil apapun. Saluran vitalitasnya bersirkulasi dengan cepat saat dia keluar dari laut. Luka-luka di tubuhnya memperkuat tekat dan keinginannya untuk bertarung. Ledakan-ledakan-ledakan. Kilatan petir semakin ganas. Tubuh Mowuji tertutup kabut darah. Namun, tidak ada sedikitpun perubahan di matanya saat ia terus memukul. Dia sudah cukup terpukul. Dia perlu menggunakan suaranya sendiri untuk berbicara. Tinjunya mengenai petir. Tulang-tulangnya terus patah. Energi spiritual abadi yang tak terbatas disapu oleh Mowuji. Pada saat gelombang petir ketiga turun, auranya naik ke puncaknya. Hah! Suara dao besar langit dan bumi yang hancur dapat terdengar di sekitar tubuh Mowuji. Aura yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya dilepaskan dari tubuh Mowuji. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang petir ketiga mendarat di tubuh Mowuji. Tatapan mata Mowuji menjadi semakin tenang. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke jajaran tahap kaisar abadi. Ia telah menjadi ahli kaisar abadi sejati. Saat dia melangkah ke tahap kaisar abadi, dia memahami sesuatu yang belum pernah dia pahami sebelumnya. Pada saat ini, pedang petir dan jaring petir yang pernah digunakannya di dunia kultifasi semuanya telah berubah menjadi seni sakralnya. Setelah memasuki dunia abadi, Mowuji jarang menggunakan seni sakral tipe petir dalam pertempuran. Bukan karena dia tidak suka menggunakannya, melainkan karena tingkatan skill tipe petirnya terlalu rendah. Sekarang setelah dia melangkah ke tahap kaisar abadi, kahliannya telah menjadi seni sakral. Mulai hari ini, dia tidak hanya memiliki empat serangan halber, tinju penghancur domain, roda kehidupan dan kematian, penjara ruang, panah kehendak spiritual, dia juga memiliki tujuh jari dunia dan seni sakral berjenis petir. Langit dipenuhi dengan kilatan petir. Mowuji bahkan tidak bisa membalas. Dia membiarkan kilatan petir ini mendarat di tubuhnya. Sebagai gantinya, dia mengambil meridian abadi tingkat puncak dan duduk di atasnya. Beberapa sambaran petir kembali mendarat. Aura agung Mowuji berangsur-angsurut. Ia kembali ke penampilan manusia biasa. Mungkin hanya matanya yang cemerlang yang dapat memberitahu orang lain bahwa dia adalah manusia biasa. Namun, dia bukanlah manusia biasa yang dapat diinjak-injak. Mowuji menyimpan meridian abadi. Mowuji mengeluarkan raungan panjang saat dia mengeluarkan harta karun terbangnya. Dia ingin pergi ke pulau laut luar angkasa Oblikwe. 807 Hanya dalam 3-4 hari, Mowuji mendarat di dermaga wilayah Kura-Kura Mata Merah. Kau adalah Mowuji. Kaisar Pil tingkat 9. Saat Mowuji memasuki dermaga, seseorang berseru kaget. Mowuji tidak keberatan karena dia tahu bahwa Kura-Kura Mata Merah pasti akan mengirim orang untuk mencatat keberadaannya. Sekarang dia muncul, sudah sesuai dugaannya bahwa seseorang akan menghalanginya. Aneh kalau tidak ada seorang pun yang menanyainya. Ia yakin jika ia pergi sekarang, orang yang menghalanginya akan langsung menyerang hingga Red Eyes terteltiba. Benar sekali, aku Mowuji. Mowuji berkata sambil bersiap untuk pergi. Kesannya terhadap Kura-Kura Mata Merah sedikit lebih baik daripada Baobu, tetapi jika Kura-Kura Mata Merah berani menghalanginya dengan paksa, dia tidak akan bersikap sopan. Orang yang menghalanginya adalah seorang pria berambut merah dan dia mungkin adalah binatang iblis dalam bentuk manusia. Saat dia berbicara, Mowuji melihat orang ini mengeluarkan pedang pembawa pesan terbang. Pedang pembawa pesan terbang yang terbaik mempunyai kemampuan berpindah melalui ruang dan jauh lebih cepat daripada manik-manik komunikasi. Kaisar Pilmo, Kaisar Agung telah berbicara tentangmu berkali-kali dan dia sangat mengagumimu. Kaisar Agung telah berulang kali mendesak agar dia mengundang Kaisar Pilmo ke rumah Kaisar Agungnya sebagai tamu. Pria berambut merah itu berbicara dengan cemas karena dia mungkin tahu bahwa dia bukan tandingan Mowuji. Lupakan saja, aku tidak punya waktu luang, jadi selamat tinggal. Tepat saat Mowuji hendak pergi, sebuah pedang terbang-terbang mendekat. Pria berambut merah itu meraih pedang terbang dan berkata, saat ini, Kaisar Agung sedang menghadiri konferensi Pulau Laut Luar Angkasa Miring, dan para ahli dari delapan Kaisar Agung dan Pulau Laut Luar Angkasa Miring semuanya hadir. Kaisar Agung bahkan berkata jika Kaisar Pilmo tidak ingin pergi, tidak apa-apa karena dia akan segera datang untuk menyambut Kaisar Pilmo. Mowuji berhenti dan bertanya, konferensi apa ini? Ada begitu banyak pakar yang berpartisipasi. Pria berambut merah itu bergegas berkata, sudah saatnya susunan pertahanan Pulau Laut Luar Angkasa Miring diaktifkan. Karena kita harus keluar untuk berdagang, kita akan mengalokasikan penempatan melalui konferensi. Mowuji bertanya dengan ragu, jangan bilang kita harus menggunakan penempatan untuk meninggalkan Pulau Laut Luar Angkasa Miring. Tidak bisakah kita pergi kapan saja? Kali ini, giliran pria berambut merah yang bingung. Dia yakin Mowuji pasti mengerti hal yang begitu jelas. Untungnya, dia tahu Mowuji adalah seseorang yang disukai Kaisar Agung. Dia buru-buru menjawab, susunan pertahanan Laut Miring sebenarnya adalah susunan pertahanan alami. Susunan pertahanan ini akan diaktifkan setelah beberapa waktu. Pulau Laut Miringku kaya akan sumber daya dan kaya akan energi spiritual abadi namun masih banyak hal yang kurang dari kita. Oleh karena itu, ketika barisan pertahanan diaktifkan, para ahli dari Pulau Laut Miring akan dapat meninggalkan pulau itu untuk berdagang. Mengapa kuotanya dibatasi? Hal ini dikarenakan susunan pertahanan alami Pulau Laut Angkasa Miring merupakan zona dislokasi spasial. Setelah susunan pertahanan diaktifkan, seseorang akan membutuhkan buah spasial hitam tingkat 9 untuk dapat pergi. Akan tetapi, jumlah buah spasial hitam yang dihasilkan Pulau Laut Angkasa Miring terbatas. Mowuji akhirnya mengerti, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Buah ruang hitam jelas merupakan buah abadi terbaik dari dunia abadi. Buah ini mengandung aura hukum ruang dan dapat digunakan untuk memahami hukum ruang. Setelah memakan buah pembelah ruang, seseorang akan dapat merasakan perubahan ruang dalam waktu singkat. Dengan cara ini, tidak akan ada bahaya saat melewati zona dislokasi ruang. Namun, kelompok orang dari Pulau Laut Angkasa Miring ini sebenarnya menggunakan buah ruang hitam untuk melewati zona dislokasi ruang. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Berikan aku lokasi konferensinya, Mowuji berkata tanpa ragu. Ah, pria berambut merah itu masih linglung. Dia masih memikirkan bagaimana dia akan membuat Mowuji tetap tinggal setelah Mowuji menolaknya. Dia tidak menyangka bahwa Mowuji tidak akan menolaknya sama sekali. Untungnya, dia langsung bereaksi saat dia bergegas memberikan peta surat giok kepada Mowuji. Ahli pilmo, surat giok ini berisi rute ke Kota Laut Luar Angkasa Miring. Kota Laut Luar Angkasa Miring adalah tempat pertemuan Pulau Laut Luar Angkasa Miring. Mowuji menerima surat giok itu dan berkata dengan santai, terima kasih banyak, saya permisi dulu. Dengan itu, sosok Mowuji melintas dan menghilang dari alun-alun ini. Kultifator berambut merah ini terkejut dalam hati karena bagaimanapun juga dia adalah iblis abadi kelas 8. Dia yakin bahwa dia tidak akan mampu menahan satu tamparan pun dari ahli pilmo ini. Untungnya, ahli pilmo setuju untuk pergi ke Kota Laut Angkasa Miring yang membuatnya menghela nafas lega. Mowuji menduga pasti ada sebuah kota abadi yang besar di sini dan dari penampakannya, Kota Laut Angkasa Miring itu seharusnya menjadi salah satu tempat berkumpul terbesar di pulau ini. Dia hendak meninggalkan Pulau Laut Angkasa Miring untuk berdagang. Mowuji memiliki pemahaman mendalam tentang kekayaan Pulau Laut Luar Angkasa Miring. Dia membandingkan peta yang diberikan pria berambut merah ini dengan peta yang dia peroleh dari apemo sebelumnya dan menemukan bahwa petanya hampir sama. Mowuji tidak langsung menuju ke Kota Laut Angkasa Miring karena ia memilih untuk kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Dia tidak akan seperti Fox Cuncun yang akan berbelok kiri dan kanan saat dia mengambil rute terpendek. Sebelum beberapa keinginan spiritual yang kuat dapat memindai tubuh Mowuji, Mowuji telah pergi. Hanya dalam waktu dua jam, harta terbang Mowuji berhenti di luar kolam. Pemandangan di depannya menyebabkan wajah Mowuji berubah muram karena semua susunan pertahanan yang ia pasang hancur. Air di kolam tersapu dan bahkan tanah di bawah kolam tergali hingga kedalaman beberapa meter. Ada pun tempat yang biasa ia gunakan untuk bertapa, telah lenyap tanpa jejak. Apakah itu kakakmu? Sebuah suara waspada terdengar dan setelah itu, seorang pria berambut hitam pendek terbang mendekat. Benar sekali, aku Mowuji. Mowuji menahan amarah dan niat membunuhnya, karena tidak peduli siapapun yang menghancurkan gua abadinya, dia tidak akan bisa berbicara baik kepada mereka. Kakakmu, kakak Yuan memintaku untuk menunggumu di sini. Kakak Yuan meninggalkan pesan kepadamu agar segera pergi ke laut angkasa miring dan jangan kembali. Baobu sudah menghubungi beberapa ahli lain untuk membunuhmu dan kura-kura mata merah punya rencana jahat, kata pria berambut hitam itu dengan cemas. Mowuji tahu bahwa kakak Yuan yang dibicarakan oleh pria berambut hitam ini adalah keramo. Di tempat ini, satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengannya adalah keramo. Kemana saudara Yuan pergi sekarang? Tanya Mowuji. Pria itu buru-buru berkata, kota laut angkasa miring saat ini sedang berdiskusi tentang pembukaan barisan pertahanan dan kakak Yuan juga pergi ke sana. Lalu siapa yang merusak rumahku? Itu Baobu. Dia tidak dapat menemukanmu jadi dia menghancurkan kediamanmu saat dia kembali. Mowuji mengangguk sambil mengeluarkan vas giyok dan memberikannya kepada utusan itu, terima kasih banyak. Ini adalah Pilkaisar sejati dan dapat memberimu kesempatan untuk masuk ke jajaran binatang iblis abadi kelas 9. Pilkaisar sejati, pria pendek ini menerima vas giyok itu dengan gembira tetapi sebelum dia bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus, dia menyadari bahwa Mowuji telah pergi. Teman kakak Yuan memang luar biasa, gumam lelaki itu dalam hati sebelum pergi. Mowuji tidak lagi menyembunyikan dirinya saat dia mengendalikan harta terbangnya untuk terbang melintasi pulau laut angkasa miring tanpa rasa takut. Dia sangat jelas bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menyembunyikan diri atau seberapa hati-hati dia menuju ke pulau laut luar angkasa miring, pertempuran besar tidak dapat dihindari. Jika memang demikian, mengapa ada kebutuhan untuk menyembunyikan dirinya? Kebanyakan binatang iblis abadi memilih untuk tetap diam ketika Mowuji melewati wilayah mereka. Tidak semua binatang iblis abadi memiliki kesabaran seperti itu. Ketika Mowuji melewati wilayahnya, seekor kelabang abu-abu yang panjangnya 30 meter langsung memperluas wilayah kekuasaannya dan membuka mulutnya. Ia benar-benar ingin menelan Mowuji dan kapal terbangnya pada saat yang bersamaan. Mowuji mengangkat tangannya dan ledakan petir melesat ke mulut kelabang abu-abu ini. Kelabang abu-abu ini bahkan tidak bisa memuntahkannya meskipun ia ingin. Setelah ledakan keras, kelabang abu-abu ini hampir terbelah menjadi dua. Untungnya, Mowuji tidak berniat membunuhnya. Setelah melukai kelabang iblis abadi kelas 8 ini, Mowuji terus terbang melewatinya. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali dan dia bahkan berhasil menghancurkan susunan pertahanan kelabang abu-abu ini. Seolah tahu akan kehebatan Mowuji, Mowuji tidak menemui halangan apapun. Kecepatan harta karun terbangnya didorong hingga ke titik ekstrim dan hanya dalam sehari, harta karun terbang itu mendarat di luar gerbang kota yang megah dan besar. Sejak memasuki dunia kultivasi, Mowuji jarang melihat kultivator membangun kota dengan material fisik. Sebagian besar kota kultivasi atau kota abadi dibangun dengan berbagai susunan pertahanan. Sekarang, dia melihat tembok kota yang dibangun dengan bahan-bahan fisik. Di atas gerbang kota yang megah, ada lima kata besar yang diukir dengan spiritualitas Dao, kota laut luar angkasa miring. Di luar kota laut luar angkasa miring terdapat sebuah plaza dan di tengah plaza tersebut terdapat sebuah lorong. Lorong ini mengarah ke gerbang kota-kota laut luar angkasa miring yang membagi plaza tersebut menjadi dua bagian. Para pembudidaya terdapat ramai. Mouji menyimpan harta terbangnya saat dia berjalan menuju gerbang kota laut angkasa miring. Pada saat yang sama, keinginan spiritualnya menyebar dan bahkan saluran penyimpanan rohnya tidak diam. Tepat saat Mouji hendak mencapai gerbang kota, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia bisa merasakan susunan pertahanan kota laut luar angkasa miring, itu adalah susunan abadi kelas 9. Susunan abadi kelas 9 mungkin terlihat mengesankan di mata orang lain, tetapi Mouji tidak mempedulikannya. Yang membuatnya terkejut laut luar angkasa miring. Material ini bukan material biasa, melainkan material abadi kelas 9, Batu Jiwa Petir. Mouji hampir tidak dapat dianggap sebagai Kaisar Smith kelas 9 sehingga dia secara alami mengetahui apa itu Batu Jiwa Petir. Batu Jiwa Petir cukup langka di dunia abadi dan harganya pun sangat tinggi. Jika bahan ini digunakan untuk menempah harta karun ajaib, sekalipun tidak digunakan oleh para kultifator tipe petir, tetap saja akan sangat berharga. Batu Jiwa Petir memiliki beberapa kegunaan, yakni dapat secara langsung menekan keinginan spiritual dan mengikat roh primordial. Selain itu, dapat digunakan bersama dengan susunan perangkap maut untuk membentuk susunan perangkap maut tipe petir tingkat puncak. Mouji mengumpat dalam hatinya, karena para bajingan di pulau laut angkasa miring ini benar-benar kaya raya, beraninya menggunakan Batu Jiwa Petir untuk membangun kota. Tidak masalah jika mereka menggunakan Batu Jiwa Petir untuk membangun kota, tetapi yang paling menyebalkan adalah orang yang membangun kota itu sangat buruk. Kota yang dibangun dengan Batu Jiwa Petir murni ini sebenarnya adalah perlengkapan abadi kelas 6 dan bahkan bukan kelas 7. Terlebih lagi, peralatan abadi ini tidak dapat disempurnakan sehingga hanya dapat digunakan sebagai kota. Paling banter, itu hanya bisa digunakan bersama dengan susunan abadi kelas 9 di luar untuk membentuk susunan perangkap maut tipe petir untuk mengunci roh primordial para kultifator dan mengaktifkan susunan pembunuh tipe petir. Jika kota Batu Jiwa Petir ini adalah perlengkapan abadi kelas 9, Mouji benar-benar harus mempertimbangkan apakah ia harus masuk. Bahkan jika ia ingin masuk, ia perlu membuat beberapa persiapan. Peralatan abadi kelas 6 yang tidak dapat disempurnakan sama saja dengan sampah di mata Mouji. 808. Meskipun dia tidak perlu melakukan persiapan khusus apapun, saluran penyimpanan roh Mouji masih meresap dan memasang rune susunan kehampaan di dalam susunan pertahanan kota laut luar angkasa miring. Semenjak dia mendapatkan wawasan tentang rune susunan hampa di sungai pedang penjara pedang, pemahaman Mouji terhadap pemasangan rune susunan hampa pun semakin berkembang. rune susunan kehampaan ini tidak hanya dapat dipasang di kehampaan, tetapi juga dapat dipasang di laut, bawah tanah, atau apapun. Kalau seseorang mempertimbangkan rune arai hampa milik Mouji, bahkan seorang master arai abadi kelas 9 teratas mungkin tidak akan mampu menang melawan Mouji dalam pertarungan arai. Haha, kakak Mo, kakak tua di sini sudah tak sabar ingin bertemu denganmu. Suara keras dan jelas terdengar. Setelah itu, kura-kura mata merah, yang matanya merah menyala, maju dengan wajah penuh senyum. Kakak Mo, kenapa kau ada di sini? Suara lain terdengar dan Mouji melihat sikramo yang tinggi dan besar. Meskipun Apemo masih tinggi dan besar, tingginya tidak lagi 3 meter seperti sebelumnya. Tingginya paling tinggi 2 meter. Terlebih lagi, spiritualitas daun di sekitarnya sangat kental. Dari titik ini saja, Mouji tahu bahwa Apemo telah melangkah ke jajaran binatang iblis abadi kelas 10 dan dia tidak akan jauh lebih lemah dari Red Ice Turtle. Selamat, saudara kera, atas pencapaian daunnya. Mouji tersenyum sambil mengepalkan tinjunya dan memberi salam. Setelah memberi salam pada si kera, Mouji mengepalkan tinjunya ke arah kura-kura mata merah, Kaisar Agung Mata Merah, lama tak berjumpa. Sikap Mouji terhadap si kera-kura mata merah benar-benar berbeda. Si kera-kura mata merah dapat dianggap sebagai temannya sementara si kura-kura mata merah hanya dapat dianggap sebagai kenalan. Kura-kura mata merah bertindak seolah-olah dia tidak tahu bahwa Mouji telah menempatkannya di belakang kera-kura terus tersenyum. Pulau Laut Angkasa Miring sedang mengadakan pertemuan dan saudara keramu dan saya ada di sini untuk menyambut saudaramu. Jika saudaramu tidak keberatan, Anda bisa pergi melihatnya. Oh benar, Baobu dan kawan-kawan sudah tahu bahwa Anda ada di sini. Bagaimana mungkin Mouji tidak tahu arti kalimat terakhir kura-kura mata merah? Itu ancaman. Karena Mouji ada di sini, dia seharusnya tidak berpikir untuk melarikan diri. Sebab, begitu dia kabur, Baobu akan langsung mengejarnya. Saudaramu, cepatlah pergi. Baobu dan kawan-kawan sedang menunggumu. Keramu khawatir Mouji benar-benar akan memasuki kota laut luar angkasa miring. Mouji mengangguk ke arah keramu, lalu berkata kepada kura-kura api merah, Bagus sekali, ku dengar ini adalah pertemuan untuk membagikan buah ruang hitam. Kebetulan, aku cukup tertarik dengan hal ini, ayo kita pergi bersama. Haha, saudaramu memang berterus terang. Tolong, kura-kura api merah tertawa dan mengulurkan tangannya. Dalam hatinya, dia juga meremehkan Mouji. Mouji sudah hampir mati, maun padanya untuk membuka matanya, dan bahkan berani menyebutkan buah ruang hitam. Apemo hanya bisa menghela nafas karena dia tahu bahwa Mouji tidak akan bisa pergi bahkan jika dia mau. Jarak dari gerbang kota Obliquespace CCT ke Obliquespace Sea Island Grand Hall sedikitnya beberapa ribu meter. Meskipun kura-kura mata merah berjalan cepat, Mouji tetap berjalan santai di belakang sambil mengobrol santai dengan keramu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia akan menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk memasang rune susunan kekosongan. Kura-kura mata merah melihat bahwa Mouji berjalan lambat, jadi dia hanya bisa berhenti dan menunggu Mouji. Pada saat yang sama, dia berpikir tentang bagaimana cara memanfaatkan Mouji sebaik-baiknya. Mouji adalah kaisar pil tingkat 9 sehingga orang bisa membayangkan bahwa Mouji pasti menghabiskan waktunya meramu pil tanpa henti. Tidak mungkin baginya untuk menahan Mouji sendirian jadi yang perlu dia lakukan adalah memberi Mouji kesempatan sebanyak-banyaknya untuk meramu pil. Setelah beberapa saat, Mouji akhirnya melihat Aula Besar Pulau Laut Angkasa Miring. Aula Besar itu juga ditempa dengan batu jiwa petir dan meskipun pancaran petirnya tersembunyi, Mouji dapat merasakan energi dan tekanan petir yang kuat saat ia tiba di pintu masuk Aula Besar. Saudara Mou, silakan masuk. Kura-kura mata merah mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. Mouji masuk tanpa ragu-ragu. Aula Besar itu sangat luas dan dekorasinya sangat mewah. Setidaknya ada 10 orang yang duduk di Aula Besar berbentuk bundar itu. Saat Mouji masuk, semua tatapan di Aula tertuju padanya. Mouji, ku kira kau tidak berniat kembali dari Laut Oblikwe. Apakah kau kesini untuk mengembalikan barangku? Suara dingin Bawobu terdengar saat niat membunuh samar-samar menyelimuti Mouji. Kura-kura mata merah tampaknya tidak mempermasalahkan niat membunuh Bawobu saat dia terus tersenyum dan berkata kepada Mouji, Saudara Mou, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Anda kenal saya dan Bawobu jadi saya tidak akan banyak bicara. Perkenalkan Condor Hen, orang dengan penampilan yang mengesankan ini adalah Condor Hen. Mouji melihat bahwa kura-kura mata merah menunjuk ke arah seorang pria berjubah hitam. Pria ini memiliki hidung mancung, wajah panjang, dan telinga tipis. Bagaimanapun juga, orang ini tidak sesuai dengan deskripsi penampilan yang mengesankan. Mouji menghela nafas karena jika kura-kura mata merah dan ayam condor ini berdiri di atas panggung, kalimat ini saja pasti akan mendapat tepuk tangan. Mulai dari pihak Condor Hen, mereka adalah Hu He, Shen Lan, Ye Yizong, Peng Fei, R, dan Sue Lu. Delapan di antara kita punya nama di Pulau Laut Angkasa Oblikwe, yaitu Delapan Kaisar Besar Agung Pulau Laut Angkasa Oblikwe. Tentu saja, Ape Mo juga mengikuti jejak kami dan melangkah ke jajaran kelas 10. Mouji telah menyadari hal ini saat Red Ice Turtle memperkenalkan mereka. Hu He mengenakan jubah merah tua dan tubuhnya mengeluarkan kabut tipis. Mouji bahkan tidak perlu menggunakan keinginan spiritualnya untuk mengetahui bahwa Hu He jelas-jelas adalah seorang pria yang berubah menjadi kelabang. Ye Yizong juga merupakan satu-satunya ahli ras manusia di antara mereka berdelapan dan meskipun Mouji tidak tahu apakah orang ini berasal dari dunia abadi, Mouji masih dapat merasakan aura ras manusia dari tubuhnya. Adapun Shen Lan, Mouji menduga bahwa ia berasal dari ras dewa. Orang ini memiliki tubuh dari kulit pohon yang mirip dengan Kaisar Dao ras dewa yang dia bunuh. Kulit Peng Fei, air putih dan dia sangat tampan tetapi Mouji tidak dapat menebak dari ras mana orang ini berasal. Adapun orang yang bernama Sue Lu, auranya sama seperti namanya karena ia memancarkan sedikit energi darah. Mouji belum pernah melihat seorang kultifator dari ras vampir, tetapi dia dapat menebak bahwa orang ini berasal dari ras vampir. Kura-kura mata merah tidak memperkenalkan yang lainnya, tetapi Mouji dapat mengetahui dari aura mereka bahwa mereka adalah orang-orang dengan kultifasi yang sedikit lebih lemah. Bangau besi emas dan rubah cuncun tidak datang dan Mouji tidak tahu apakah itu karena mereka belum selesai memurnikan pusaka sihir mereka atau karena hal lain. Ape Mo menarik Mouji dan berkata, Kakak Mo, duduklah di sampingku. Mouji menganggup dan tidak memedulikan Baogu saat dia mengikuti Ape Mo ke kursi dan duduk. Melihat Mouji tidak mengatakan apapun dan hanya duduk, kura-kura mata merah buru-buru berkata, rekan-rekan Taois, ini adalah saudara Mo yang kusebutkan, seorang kaisar pil tingkat 9. Kaisar pil tingkat 9 memang berbeda. Dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan saudara Baogu, kata condorhen samar-samar. Mouji tahu kalau condorhen ini pasti bukan burung biasa. Kalau tidak, Red Ice Turtle bukanlah yang pertama kali muncul dan kenapa Ape Mo dan kawan-kawan begitu takut padanya. Teman-teman Tao, Mouji ini telah mencuri sesuatu dariku sebelumnya dan aku belum membalas dendam padanya. Hari ini, aku akan melunasi hutangku kepadanya dan aku harap semua orang akan bermurah hati untuk memaafkanku, Baogu berdiri tanpa menunggu jawaban Mouji. Tak seorang pun mengatakan apapun karena Mouji pasti akan tinggal di pulau laut angkasa miring untuk meramu pil bagi semua orang. Sebelum itu, dia tentu harus meminta seseorang untuk memberi pelajaran pada Mouji sebelum memenjarakan jiwa Mouji. Kaisar Agung Bawo benar, tetapi sebelum itu, aku harus mengatakan beberapa patah kata. Salah satu dari delapan Kaisar Agung, Wu He, berdiri dan mengepalkan tinjunya. Suaranya bahkan lebih keras daripada teriakan putus-putus. Ketika Baogu melihat Wu He berdiri, dia pun berkata, itu wajar saja. Saudara Wu, silakan bicara. Wu He menunjuk ke arah Mouji dan berkata dengan tegas, orang ini sangat sombong dan tidak terkendali dalam perjalanan ke kota laut luar angkasa miring. Beberapa anjing laut milik teman saya di pulau laut luar angkasa Oblikwe terguncang oleh serangan orang ini. Salah satu kelabang abu-abuklan saya berkultifasi dengan pintu tertutup tetapi orang ini secara langsung menghancurkan susunan pertahanannya dan bahkan menggunakan bola petir untuk melukainya dengan parah. Saya berharap semua orang dapat menilai apakah saya harus meminta kompensasi darinya atau tidak. Ketika semua orang mendengar kata-kata Wu He, mereka semua merasa telah salah perhitungan. Mowu Ji pasti akan meramu pil untuk pulau laut luar angkasa miring, tetapi berapa banyak barang bagus yang ada di cincin penyimpanan kaisar pil tingkat 9. Sebelum memenjarakan roh primordial Mowu Ji, jika mereka dapat membelah beberapa barang milik Mowu Ji, itu pasti akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Tentu saja, harta karun di Gua Abadiku juga dicuri oleh orang ini. Orang ini benar-benar hina, Baobu adalah orang pertama yang menanggapi. Dia tahu bahwa Wu He pasti memiliki pemikiran yang sama dengannya dan ingin membagi barang-barang Mowu Ji terlebih dahulu. Kakak Mo, mungkinkah ini benar? Kura-kura mata merah berpura-pura menatap Mowu Ji dengan ragu. Mowu Ji menganggup, itu memang benar. Mata merah, mungkinkah ada aturan di pulau laut luar angkasa miring? Saya secara tidak sengaja menghancurkan Gua Abadi dan melukai seekor kelabang abu-abu, dan saya masih harus menggantinya. Kamu harus tahu bahwa seorang kaisar pil tingkat 9 seperti ku akan dihormati kemanapun aku pergi di dunia abadi. Semua orang tertawa dalam hati, karena kaisar pil tingkat 9 ini memang terbiasa bersikap sombong di dunia abadi. Sebelum Red Ice Turtle sempat berbicara, terdengar dengusan dingin, Huff, pulau laut luar angkasa oblikwe milikku selalu menjadi tempat yang adil dan jujur. Bahkan jika seorang pil emporor tingkat 10 melanggar aturan, kami akan tetap memperlakukannya dengan setara. Mowu Ji, apa lagi yang ingin kau katakan? Condor Hen mendengus sambil membanting meja dan berteriak. Kali ini, bahkan penyumata merah pun mendesah sambil bergumam, Aduh, luar angkasa miring dan aku tidak dapat menolongmu. Mowu Ji bertanya dengan kaget, aku hanya melanggar beberapa batasan dan aku bahkan tidak menghancurkan gua abadi miliknya. Condor Hen berkata dengan dingin, jika kau menghancurkan gua abadi seseorang, apakah kau pikir kau masih akan hidup? Mowu Ji bergegas mengepalkan tinjunya, jadi menghancurkan gua abadi berarti kehilangan nyawa. Ya Tuhan, saya benar-benar tidak tahu kalau tempat ini benar-benar tempat keadilan dan kejujuran. Kalau begitu, aku pasti harus memberi ganti rugi padamu. Tapi, aku penasaran bagaimana caranya. Karena kau kenal dengan mata merah, serahkan cincin penyimpananmu, kata Wu He samar-samar. Baiklah, Mowu Ji tidak mengatakan apapun lagi saat dia menyerahkan cincin penyimpanannya kepada Wu He. Selain beberapa batu roh dunia kultivasi yang murahan, tidak ada yang lain di dalam cincin penyimpanan Mowu Ji. Namun, batasan pada cincin penyimpanannya sangat kuat dan bahkan Wu He tidak akan mampu memecahkannya dalam waktu singkat. Melihat Mowu Ji menyerahkan cincin penyimpanannya, Baobu juga duduk karena sudah waktunya baginya untuk membagi jarahan itu dengan Wu He. Rekan-rekan petinggi, saya lega mendengar bahwa pulau laut luar angkasa Obli Kue adalah tempat keadilan dan kejujuran. Saya juga bersedia memberi kompensasi kepada Anda. Sekarang, aku juga punya sedikit keluhan yang ingin aku sampaikan. Aku ingin tahu apakah aku boleh bicara. Mowu Ji bertanya setelah menyerahkan cincin penyimpanannya. 809. Ola menjadi sunyi saat semua orang menatap Mowu Ji dengan heran. Apakah orang ini begitu terbiasa dihormati di dunia abadi sehingga dia menjadi bodoh setelah datang ke sini. Adil dan jujur. Bagaimana orang ini bisa mencapai tahap kaisar abadi? Haha, begitulah wajar kalau Master Pil Mo berkata begitu. Pulau laut angkasa miring kita adil dan jujur, dan sebentar lagi, ahli Pil Mo akan dapat memahaminya, kata Wu He sambil terkekeh. Dia kini dalam suasana hati yang baik karena cincin penyimpanan kaisar Pil abadi tingkat 9 ada di tangannya. Bagus sekali. Sebenarnya, saya orang yang suka keadilan. Mowu Ji berkata dengan gembira sebelum menunjuk bahwa Bu, beberapa tahun yang lalu, ketika aku pergi ke Laut Oblikwe, orang ini menghancurkan batasan di gua abadiku dan mengubahnya menjadi kekacauan. Lupakan itu, lebih dari 9000 pembuluh darah abadi tingkat puncak dan satu kolam pembersih sum-sum tingkat puncak yang kutinggalkan di gua abadiku juga tersapu oleh orang ini. Menurut perkataan kaisar agung Condorhen, dia harus dibunuh. Semoga berbagai kaisar agung kerumunan itu menjadi tenang dan beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah menundukkan kepala. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak cukup memenuhi syarat, mereka akan mulai tertawa terbahak-bahak. 9000 lebih dari vena abadi kelas puncak. Apakah orang ini mengira vena abadi adalah lumpur di pinggir jalan? Wuhe menganggupkan kepalanya dengan serius, kaisar Pilmo benar. Kakak Baobu harus dihukum. Bagaimana kalau begini, kami akan membiarkan kaisar Pilmo berurusan dengan saudara Baobu sesuai keinginanmu? Ya, kami tidak berkeberatan. Kaisar Agung lainnya berkata serempak. Bibir Baobu melengkung menyeringai karena dia bahkan tidak mau mengangkat matanya. Saat Mouji melihat bahwa kura-kura mata merah tidak setuju dengannya, kebenciannya terhadap orang ini sedikit berkurang. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Mouji mengepalkan tangannya sambil terkekeh. Sebelum dia menyelesaikan rondenya, Mouji tiba-tiba membuka tangannya dan menarik keluar half moon weighted halbert miliknya sambil memancarkan ribuan cahaya halbert ke arah Baobu. Kaca Di bawah cahaya tombak Mouji, semua meja dan kursi di Aula Bundar itu hancur berkeping-keping. Niat membunuh yang mengerikan dan ganas langsung memenuhi setiap sudut Aula. Pada saat ini, semua orang di Aula bisa merasakan niat membunuh yang tak terbatas dan dingin. Bahkan ruang mulai bergetar di bawah niat membunuh ini. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa peduli dengan hal lain? Mereka semua memperluas wilayah kekuasaan mereka. Akan tetapi, saat semua orang memperluas wilayah kekuasaan mereka, aura seperti pusaran air yang dahsyat menyerbu ke arah semua orang dengan ganas. KKK Meskipun mereka bukan yang pertama menanggung beban domain pusaran air milik Mouji, domain milik beberapa kultifator yang lebih lemah semuanya hancur. Beberapa binatang iblis abadi yang baru mencapai level 9 memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan panik karena ketakutan. Bahkan wilayah kekuasaan delapan kaisar agung pun mulai bergetar akibat hantaman wilayah pusaran air milik Mouji. Adapun Baobu yang menanggung beban serangan itu, wilayah kekuasaannya langsung dirobek-robek oleh Mouji. Baobu mengumpat dalam hati. Dia tidak menaruh perhatian pada Mouji, tetapi dia tidak menyangka Mouji begitu menakutkan. Dalam ketergesaannya, dia malah ditekan oleh Mouji. Mouji tahu bahwa ada jurang pemisah antara dirinya dan Baobu, namun jurang itu tidak sampai sejauh mana ia dapat dengan mudah menghancurkan Baobu. Pada saat ini, dia ingin membunuh Baobu secepat mungkin sebelum Baobu sempat melihatnya. Kemudian, dia akan menjadikannya contoh. Ledakan, dentuman, dentuman. Saat Baobu bereaksi, dia buru-buru memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, wilayah kekuasaannya langsung tersapu. Cahaya tombak yang tak terbatas telah mengunci ruang di sekitarnya. Dalam kepanikannya, Baobu meraih kail kian kun miliknya. Kait kian kun berubah menjadi bayangan kait yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin mempertahankan wilayah kekuasaannya dengan kuat untuk bertahan melawan Mouji. Kaca, cahaya tombak Mouji turun. Tanpa penundaan, cahaya itu menembus bayangan kait kian kun huk yang tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitar Baobu sekali lagi berada di bawah kendali Mouji. Semuanya, tolong. Baobu hanya bisa mengucapkan lima kata ini sebelum dia merasa tubuhnya terkekang. Pada saat berikutnya, dia melihat sebuah jari. Aura sunyi yang dapat meruntuhkan langit dan bumi menyerbu ke arah keinginan Baobu. Jika dia adalah seekor semut di dunia manusia, maka jari ini mengendalikan seluruh dunia manusia. Jari ini secara langsung melampaui kekosongan yang tak terbatas dan perlahan-lahan menekan ke arahnya. Pada saat ini, jari ini adalah penguasa seluruh langit dan bumi. Ia adalah asal mula alam semesta yang luas. Di bawah jari ini, segalanya bisa hancur dan segalanya bisa lenyap. Tidak, teriak Baobu dengan gila. Ia ingin membakar semua darah vitalnya hanya untuk melepaskan diri dari jari ini. Namun, darah vitalnya membeku. Segala sesuatu tentangnya dikendalikan oleh jari ini. Kalau saja dia bisa melakukannya lagi, dia, Baobu, pasti tidak akan menyinggung ahli pilmu ini. Namun, dia tidak bisa melakukannya lagi. Dia hanya bisa menyaksikan kehancuran yang dibawa oleh jari ini perlahan-lahan menimpa tubuhnya. Langkah Mouji masih dalam kehampaan. Setelah mengeksekusi seni sakral penjara spasialnya, dia menekan jarinya ke depan. Dia juga ingin menguji jari tujuh dunia miliknya. Saat jari ini terjulur, ruang di sekitarnya mulai melengkum dan berubah. Mouji bahkan memejamkan matanya. Pada saat ini, semuanya menjadi jelas dalam benaknya. Ia bahkan sampai pada suatu kesadaran. Di bawah jari ini, semuanya seperti seekor semut. Jari ini adalah penguasa dunia manusia. Itu adalah penghakiman yang mengendalikan semua kehidupan. Meskipun Baobu adalah salah satu dari delapan kaisar agung dan ahli puncak pulau laut angkasa miring, dia masih seekor semut di bawah jari ini. Jadi begitulah yang terjadi. Mouji membuka matanya. Bang! Tubuh Baobu hancur berkeping-keping. Ia berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Bahkan roh primordialnya pun lenyap tanpa jejak di bawah jari ini. Mouji menyapu cincin penyimpanan itu. Dia telah meremehkan jari tujuh dunia miliknya. Jari ini bahkan tidak perlu menjalankan seni sakral penjara spasial miliknya. Hal ini disebabkan di bawah jari ini, seluruh ruang menjadi terrealisasi. Mouji juga memperoleh pemahaman yang jelas tentang jari tujuh dunia. Semua hukum itu kosong, ruang tidak berwarna. Di bawah jari ini, semua hukum menjadi ilusi dan semua ruang dapat diabaikan. Tujuh jari dunianya hanyalah dunia pembantaian pertama, dunia manusia. Jika dia berhasil mengolah tujuh dunia pembantaian, seberapa mengerikankah tujuh jari dunianya. Dulu saat dia dalam tahap immortal referen, jari tujuh dunia miliknya nyaris menyapu bersih seluruh energi unsur abadi dan kemauan spiritualnya. Sekarang dia sudah berada di tahap kaisar abadi, jari ini hanya membuat wajahnya sedikit pucat. Hanya saja dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia mengeksekusi panah kehendak spiritual lagi. Mouji menghela napas perlahan. Ia menoleh dan berkata, maafkan saya. Saya agak terlalu kasar tadi. Saya merusak beberapa bunga dan tanaman. Maaf, maaf. Saya pasti akan memberi ganti rugi. Saya tahu tempat ini adil dan jujur. Tidak perlu membahas soal ganti rugi. Bahkan setelah Mouji selesai berbicara, seluruh aula masih sunyi. Beberapa binatang abadi kelas sembilan yang terpengaruh oleh domain Mouji masih menunjukkan wajah ketakutan. Termasuk condorhen, tujuh kaisar agung merasakan tangan mereka gemetar dan punggung mereka menjadi dingin. Kalau mereka masih belum tahu eksistensi macam apa yang telah mereka ganggu, mereka tidak akan layak menjadi delapan kaisar agung di pulau laut luar angkasa miring. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh Baobu dengan jari. Bahkan ketika tujuh kaisar agung mengepung Baobu, mereka tidak dapat menghabisinya dalam waktu singkat. Bahkan, Baobu mungkin dapat melarikan diri. Sekarang Mouji membunuh Baobu dengan jarinya, itu berarti kekuatan Mouji dapat dengan mudah menekan siapapun di antara mereka. Condorhen juga menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Meski begitu, dia masih berkata, ini berarti kaisar pilmu mengandalkan kemampuannya untuk membunuh orang dengan arogan di kota laut miringku. Setelah pulih, dia samar-samar bisa merasakan bahwa pembunuhan Mouji terhadap Baobu adalah serangan diam-diam. Jika tujuh kaisar agung dan para ahli lainnya menyerang Mouji bersama-sama, mereka mungkin bisa mengalahkan Mouji. Jadi omong kosong yang kau katakan tadi, orang lain telah menghancurkan gua abadiku dan sudah sepantasnya aku memberi mereka kompensasi. Jika aku bertindak sesuai dengan kata-katamu dan membunuh Baobu yang telah menghancurkan gua abadiku, aku akan dianggap sombong. Bagus sekali. Karena ini sangat adil dan benar, saya tidak perlu bersikap masuk akal. Saat Mouji mengucapkan kata terakhirnya, dia melangkah maju dan meninju. Ini adalah seni sakral Mouji, domain cruising fish. Pada saat yang sama dia meninju, rune kekosongan yang dipasang Mouji telah terkunci pada ruang di sekitar condorhen. Jari tujuh dunia menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak dapat digunakan secara berurutan. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di sini. Condorhen merasakan niat membunuh Mouji dan langsung mundur. Namun, saat dia melangkah mundur setengah langkah, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Condorhen belum pernah melihat rune arai void sebelumnya, jadi dia tidak tahu bahwa Mouji telah memasang rune arai void ini dengan tergesa-gesa tanpa tanda arai apapun. Bahkan jika dia terus mundur, dia tidak akan berada dalam bahaya. Dengan bawa bu sebagai contoh, bagaimana mungkin dia berani menyentuh ruang terdistorsi ini dengan santai. Dia bahkan tidak berani bergerak saat dia juga meninju. Ledakan. Api yang mengerikan meledak di udara dan condorhen dapat merasakan bahwa tinju Mouji benar-benar telah memperluas domain. Domainnya awalnya ditekan oleh domain pusaran air Mouji dan domain tinju Mouji secara langsung memperlambat tinjunya. Ledakan. Api yang mengerikan itu meresap ke dalam domain cruising fish dan energi unsur abadi yang ganas serta api langsung mengubah salah satu lengan condorhen menjadi ketiadaan. Condorhen tidak lagi peduli dengan susunan rune yang terdistorsi di udara saat ia mundur dengan panik. Mouji tidak mengejarnya karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh condorhen bahkan jika dia melakukannya. Condorhen terkejut dengan cara Mouji membunuh Baobu sehingga dia menjadi takut selama pertarungan dengan Mouji. Ketika condorhen mundur dan menyadari bahwa rune kekosongannya tidak lagi efektif, condorhen kemudian mengerti apa yang sedang terjadi. Mouji sangat puas dengan tinju penghancur domain ini karena sudah lama tinju penghancur domainnya menyatu dengan hati cendikiawan. Sekarang setelah dia menyatu dengan hati cendikiawan, bahkan jika condorhen tahu bahwa rune susunannya palsu, dia tetap akan terluka. Satu-satunya perbedaannya adalah condorhen tidak dapat mempertahankan lengannya. Pertarungan Mouji dan condorhen masih berlangsung seketika dan saat semua orang bereaksi, pertarungan telah berakhir dan lengan condorhen telah dihancurkan oleh Mouji. Wajah condorhen berubah muram karena ia sebenarnya ditakuti oleh Mouji yang mengakibatkan ia kehilangan lengannya. Pada saat ini, dia yakin bahwa jika semua orang bekerja sama, mereka masih bisa membunuh Mouji. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu tidak ada orang lain yang akan menonjol untuk mendukungnya. Jika dia menyinggung orang jahat seperti Mouji lagi, dia mungkin benar-benar akan dibunuh. Buah abadi yang tidak diketahui ditelan oleh condorhen dan lengan condorhen langsung dikembalikan ke keadaan semula. Semua orang tahu bahwa karena lengan ini, kekuatan condorhen telah menurun drastis dan dia akan membutuhkan sedikitnya puluhan ribu tahun untuk pulih. Mouji terkeke saat melihat kerumunan yang terdiam dan berkata, semuanya, silakan duduk dan mari kita bicarakan tentang buah ruang hitam. 810. Kura-kura mata merah berkata dengan suara serak, saudara Mou benar. Sekarang kesalahpahaman ini telah terselesaikan, mari kita duduk dan bicara. Dalam sekejap mata, cara dia menyapa Mouji telah berubah dari kakak Mou menjadi kakak Mou. Saat dia menerima kabar bahwa Mouji telah kembali ke pulau laut angkasa miring, dia sempat berpikir untuk meninggalkan Mouji sendirian di gunung kura-kura hitam kecilnya. Setelah itu, dia berpikir bahwa berita tentang kembalinya Mouji ke pulau laut luar angkasa miring pasti akan bocor. Bahwa bu tahu tentang keberadaan Mouji dan jika dia meninggalkan Mouji, dia mungkin akan menyinggung tujuh kaisar agung lainnya. Karena itu, dia tidak memaksa Mouji untuk tetap tinggal. Sekarang, dia hanya merasa takut dan gembira di dalam hatinya karena Mouji begitu menakutkan. Jika dia benar-benar ingin membuat Mouji tetap tinggal, dia, si penyumata merah pasti sudah lama menghilang dari dunia ini. Iya, orang-orang lainnya mengeluarkan bangku mereka sendiri dan tidak ada yang berani meminta kompensasi dari Mouji. Kramo sangat terkejut karena dia tidak menyangka Mouji begitu kuat. Namun, pada saat ini, dia tidak mau mengatakan apapun. Lagi pula, Mouji berada di pihak yang lebih unggul, jadi dia tidak perlu menyinggung siapapun. Setelah semua orang duduk, tatapan Mouji menyapu mereka. Merasakan tatapan Mouji, Wuhe merasa merinding karena dia baru saja memaksa Mouji untuk menyerahkan cincin penyimpanannya. Bagaimana jika Mouji datang untuk mencari masalah dengannya? Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa cincin penyimpanan yang diberikan Mouji kepadanya adalah barang sampah. Kalau tidak, bagaimana orang seperti Mouji bisa begitu bahagia? Terlebih lagi, Mouji mengeluarkan halbert berbobot setengah bulan miliknya yang berarti dia memiliki cincin penyimpanan lainnya. Jika dikatakan bahwa mendapatkan cincin penyimpanan Mouji seperti meminum segelas air dingin di bulan Juni, sekarang dia merasa sangat tidak nyaman seolah-olah dia sedang duduk di dalam oven. Jika bukan karena harga dirinya, dia akan mengambil inisiatif untuk mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada Mouji. Tepat saat Wu He tengah memikirkan cara mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada Mouji, suara condor hand bergema di benaknya, Saudara Wu, apakah menurutmu orang ini akan melepaskanmu begitu saja hanya karena kamu memberikan cincin penyimpanan itu kepadanya? Dia akan memusnahkannya. Baobu adalah contohnya karena Baobu bahkan tidak berniat membunuhnya. Dia hanya ingin menanyai Mouji. Jika Anda mengambil cincin orang ini dan berharap dia akan melepaskan Anda, itu hanyalah angan-angan belaka. Baiklah, kita tinggalkan saja ide yang tidak realistis ini. Setelah kita meninggalkan balai laut miring, kita akan memanfaatkan kota petir laut miring untuk menyerang. Selama kita bertuju bekerja sama dan dengan susunan jebakan maut kota petir laut miring, kita pasti bisa menyingkirkannya. Aku akan terus menghubungi yang lain, kalian hanya perlu menuruti saja. Hampir pada saat yang sama, lima lainnya termasuk Red Ice Turtle menerima transmisi suara Chondor Hen. Bagaimana mungkin Mouji tidak menyadari riak-riak di ruang sekitarnya. Hanya saja kemampuan Chondor Hen terlalu tinggi dan dia tidak mampu menangkap apa yang Chondor Hen coba sampaikan. Hanya dengan melihat Ye Ye Hong yang hendak berdiri dan menyambutnya, dia hanya menggerakkan tubuhnya sedikit. Mouji menduga bahwa mereka sedang bersiap untuk bergabung untuk menghadapinya. Meski begitu, Mouji tidak takut. Memang benar kota Laut Miring ini ditempa menggunakan batu jiwa petir namun batu jiwa petir ini telah terbuang sia-sia. Meskipun ada susunan abadi kelas 9 yang melindungi kota itu, tingkat kota Laut Miring yang dibangun menggunakan batu jiwa petir terlalu rendah. Selain itu, dia sudah bersiap dan telah menyiapkan sejumlah rune kekosongan. Jika mereka benar-benar bertarung, seorang ahli susunan abadi kelas 8 seperti dia benar-benar yakin bahwa ia dapat mengendalikan susunan besar kota Laut Miring. Sekalipun dia tidak tidak dapat mengendalikannya, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Sahabat Dao Wuhe, aku penasaran di mana buah ruang hitam ini. Pandangan Mouji tiba-tiba tertuju pada Wuhe. Wuhe menghela nafas dalam hatinya karena dia benar-benar tidak ingin Mouji menargetkannya. Sekarang setelah Mouji bertanya kepadanya, dia tidak berani untuk tidak menjawab. Jika dia tidak menjawab, dia akan memberi Mouji alasan. Dia, Wuhe, tidak punya nyali untuk memberi Mouji alasan saat ini. Tidak ada susunan perangkap mau tingkat puncak di Aula Kota Laut Oblikwe. Bahkan susunan perangkap maut di luar tidak dapat diaktifkan sekarang. Tepat saat Wuhe tidak tahu harus berkata apa, salah satu dari delapan Kaisar Agung Ras Dewa, Shen Lan, tiba-tiba berkata, teman Dao Mou adalah anggota pulau Laut Miringku, jadi tentu saja, kau memiliki hak untuk mendistribusikan buah ruang hitam. Hanya saja, setiap kali sebelum kami membagikan buah ruang hitam, kami akan berkumpul di sini untuk melakukan perdagangan. Tentu saja, jika Dao Fren Mo tidak sabar, kita bisa membagi Shen Lan mengatakan ini, hati Chondor Hen dipenuhi dengan kegembiraan. Orang-orang lainnya juga sepenuhnya memahami niat Shen Lan. Ini berarti dia setuju dengan ide Chondor Hen untuk menyingkirkan Mouji. Meskipun ada susunan perangkap maut berantai di kota laut luar angkasa miring yang dapat berkomunikasi dengan petir, susunan besar ini tidak akan pernah diaktifkan. Lagi pula, kekuatan di pulau laut luar angkasa miring telah ditetapkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Delapan Kaisar Agung-Agung mengendalikan pulau laut angkasa miring dan jajaran besar kota laut angkasa miring juga berada di bawah kendali Delapan Kaisar Agung-Agung. Tidak seorang pun dapat mengaktifkan susunan perangkap maut ini sendirian. Sekarang setelah Shen Lan berkata bahwa ia ingin Mouji tetap tinggal, itu berarti ia ingin memanfaatkan waktu agar seseorang dapat mengaktifkan susunan perangkap maut tersebut. Alasan mengapa dia ingin memanfaatkan waktu adalah karena cincin penyimpanan Baobu telah disapu oleh Mouji. Bendera susunan kendali Baobu ada di dalam cincin penyimpanan, jadi jika dia tidak dapat mengambil bendera susunan Baobu, dia hanya dapat menghabiskan waktu untuk mencari metode lain guna mengaktifkan susunan perangkap maut tersebut. Mouji terkeke, tentu saja aku tidak keberatan. Hanya saja waktuku terbatas dan jika tidak ada barang bagus, aku khawatir aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mouji tidak tahu bahwa delapan bendera susunan diperlukan untuk mengaktifkan susunan perangkap maut itu tetapi dia menduga bahwa orang-orang ini mencoba mengulur waktu. Hanya ada dua alasan untuk ini. Yang pertama adalah untuk mentransfer buah ruang hitam dan yang kedua adalah untuk menjebaknya. Dia tidak takut memindahkan buah ruang hitam karena jika dia tidak bisa mengeluarkan buah ruang hitam, dia akan mengunjungi gua abadi setiap Kaisar Agung. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak akan mengeluarkan buah ruang hitam jika dia menyebabkan keributan seperti itu di pulau laut luar angkasa miring. Sedangkan untuk menjebaknya, mereka paling-paling akan memanfaatkan kota laut miring dan susunan perangkap maut jenis petir yang tidak ditakutinya. Itu wajar saja. Aku akan melempar batu bata untuk menarik batu giok. Barang yang ingin saya perdagangkan adalah cakram susunan pertahanan abadi kelas 8. Cakram susunan ini disebut susunan pertahanan 10.000 elemen dan saya memerlukan harta sihir ofensif kelas puncak. Setelah Mouji selesai berbicara, Shen Lan adalah orang pertama yang berbicara. Hati Mouji tersentak karena meskipun cakram susunan abadi kelas 8 tidak buruk, bagaimana ini bisa dianggap sebagai barang bagus. Di matanya, ini tidak ada bedanya dengan sampah. Kalau dia menginginkan cakram susunan ini, dia bisa menempanya dalam jumlah besar asalkan dia punya bahan-bahannya. Aku punya perlengkapan abadi kelas 8, tombak terbang abadi berkilau. Jika saudara Shen merasa tidak apa-apa, kau dapat menukarkan piringan susunan ini denganku, Ye Yizong bergegas berkata saat ia mendengar tentang piringan susunan kelas 8. Aku akan memberikan cincin domain surgawi kelas 9 karena harta karun ajaib ini tidak hanya bisa menyerang, tetapi juga bisa bertahan, mata Mouji berkilat dengan sedikit kegembiraan yang tak terdeteksi. Dalam sekejap, Mouji menyadari sesuatu. Cakram susunan pertahanan abadi kelas 8 milik Shen Lan adalah sampah baginya dan dia menduga bahwa motif Shen Lan jelas bukan untuk menggunakan cakram susunan kelas 8 itu untuk ditukar dengan harta sihir ofensif. Sebaliknya, dia ingin melihat apakah Mouji ahli dalam arai dao karena jika Mouji ahli, dia tidak akan begitu bersemangat dengan cakram arai ini. Jelaslah, orang-orang ini benar-benar mencoba menjebaknya menggunakan susunan perangkap maut di Obliquisi City. Terlepas dari apakah tebakannya benar atau salah, Mouji tidak ragu untuk menawar. Dia telah membunuh lebih dari satu atau dua kaisar abadi dan ada beberapa peralatan abadi kelas 9 di cincin penyimpanannya. Dia sendiri merupakan kaisar smith tingkat 9 dan meskipun dia baru saja melangkah ke tahap kaisar smith, dia hampir tidak bisa menempa perlengkapan abadi tingkat 9. Sekilas ekspresi enggan terpancar di mata Ye Yizong, namun pada akhirnya, dia tetap menggelengkan kepala dan tidak meneruskan tawarannya sambil menyerahkan cakram susunan itu kepada Mouji. Baiklah, cakram susunan pertahanan ini milik sahabat Daomo. Setelah berkata demikian, Shen Lan tanpa ragu melemparkan cakram susunan itu ke Mouji. Mouji juga melemparkan cincin domain surgawi kelas 9 sambil mencibir dalam hatinya, karena ras dewa ini benar-benar bukan orang baik. Orang ini sangat berhati-hati karena dia tahu bahwa Mouji bukanlah seorang master susunan abadi tingkat tinggi tetapi dia masih ingin menggunakan cakram susunan untuk mengujinya. Ini karena seorang kaisar pil membutuhkan waktu bertahun-tahun dan sumber daya yang tidak terhitung jumlahnya untuk menjadi seorang kaisar pil. Setelah menjadi kaisar pil, menjadi master susunan abadi sangatlah sulit dan bahkan bisa dikatakan hampir mustahil. Sayangnya, orang ini tidak tahu bahwa Mouji sedang mengolah teknik abadi. Saat itu, Kaisar Smith Susuren telah memberitahunya bahwa mereka yang mengolah teknik abadi, baik itu dao peralatan, dao pil, dao arai atau dao jimat, adalah yang termudah. Terlebih lagi, pemahaman dan kecepatan mereka berkali-kali lipat lebih cepat daripada orang lain dan itu memang kebenaran. Sejak dia mulai berkultivasi, dia mampu menggunakan saluran wahyu dao untuk menyimpulkan banyak hal dari satu kejadian. Oleh karena itu, dia tidak hanya menguasai dao arai, dia juga tidak lemah dalam dao peralatan. Mouji yakin bahwa Baobu tidak membocorkan situasi di kompleks peristirahatan abadi danau karena jika dia membocorkannya, Shen Lan akan tahu bahwa dia bukanlah seorang ahli susunan abadi tingkat rendah. Aku ingin menukar material abadi kelas 9, pasir ilusi berlian dan seni sakral tipe tinju, orang kedua yang berbicara adalah Suelu. Mata Mouji berkilat kecewa dan dia bahkan menggelengkan kepalanya. Wuhe telah mengamati Mouji dan ketika dia melihat ekspresi Mouji, hatinya tersentak karena dia tahu bahwa Mouji tidak terlalu peduli dengan barang-barang ini. Bukan hanya Wuhe tetapi bahkan Condor Hen yang ingin berkomplot melawan Mouji sedikit khawatir. Jika dia terus menggunakan barang-barang biasa ini untuk berdagang, Mouji mungkin tidak akan memiliki banyak kesabaran. Tak seorang pun berdagang dengan Suelu dan sebelum seorang pun sempat berbicara, Condor Hen mengambil inisiatif untuk mengepalkan tinjunya ke arah Mouji, teman Dao Mou, sikapku sebelumnya tidak benar. Namun Baobu adalah temanku jadi aku berharap dapat menukarkan kembali cincin penyimpanan Baobu. Semoga ahli pil Mou dapat menyebutkan harganya. Setelah jeda sebentar, Condor Hen melanjutkan, tentu saja, jika Dao Friend Mou bersedia berdagang, kau dapat menyatakan hargamu, tetapi prasyaratnya adalah pil master Mou tidak boleh mengambil apapun dari broter Baobu. Jika teman Dao Mou ingin berdagang, mulai sekarang kau tidak boleh menggunakan kemauan spiritualmu. Jika tidak, perdagangan kami akan dibatalkan. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka tidak meneruskan pembicaraannya. Jelas, semua orang mengerti maksud Condor Hen. Condor Hen ingin mengambil bendera arai dari cincin penyimpanan Baobu sehingga dia bisa menghemat banyak waktu. Mouji tidak menyangka bahwa Condor Hen benar-benar menginginkan cincin penyimpanannya, tetapi terlepas dari apa yang dipikirkan Condor Hen, saluran penyimpanan roh Mouji telah melewati batasan pada cincin penyimpanan Baobu. Orang lain mungkin dapat merasakan bahwa dia menggunakan kemauan spiritualnya, tetapi bahkan jika Condor Hen 10 kali lebih pintar, dia tidak akan dapat menebak bahwa Mouji memiliki saluran penyimpanan roh. Terima kasih telah menonton!